Pendekar Pemanah Jilid 16 Bapak 44 Ilmu yang sejati dan yang palsu Batang pohon cemara tua dan besar itu bagaikan Dilindas balok-balok itu, yang berputar di sekitarnya berputar tak hentinya Dengan babakan runtuh, batang itu menjadi terlebih licin dan berputarnya balok-balok tak seberat semula Aoyang Hang tidak percaya Tian, malaikat atau iblis, tetapi sekarang gam diam ia memuji supaya mereka diberikan tambahan tenaga Supaya batu raksasa itu dapat terangkat cukup tinggi hingga kedua kaki keponakannya tak tertindih lebih lama lagi Asal batu itu dapat terangkat, Aoyang Kongcu bisa diangkat untuk disinkirkan Tengah mereka mendorong mendadak terdengar satu suara keras dan nyaring, hingga ketiganya kaget dan lompat minggir Nyata dadung di tengah terputus, maka dengan sendirinya batu besar itu balik pada kedudukannya yang lama Mereka sendiri, apabila mereka tidak berlompat pasti terkena balok-balok itu Aoyang Hang menjadi sangat lesu, air mukanya tak enak dilihat Oeyang pun mas gula bukan main Inilah ia tak sangka Marilah kita memikir lagi dadung yang terlebih kasar, kata Kwee Cheng kemudian Ia tidak melihat lain jalan Kita memakai dua rangkap Aoyang Hang menjeleng kepala Sulit, katanya Kita bertiga tidak berdaya Kalau saja ada yang membantui, Kwee Cheng berkata sambil ngelamun Mendengar itu, Oeyang melengak, lalu mendadak ia Berjingkrak seraya menepuk-nepuk tangan Akur Akur serunya Ada orang yang membantu Kwee Cheng heran Ia girang Yang Cie, katanya, benarkah ada orang yang membantui? Ah, sayang engkau Aoyang mesti menderita lagi satu hari, berkata si Nona Ia mesti menanti sampai besok di waktu air pasang barulah ia lolos dari penderitaannya ini Aoyang Hang heran begitu pun Kwee Cheng Keduanya mengawasi Nona itu Mereka berpikir hingga di dalam hatinya mereka menanya Mustahil kah besok di waktu air pasang ada orang yang datang membantu? Oeyang tidak memperdulikan mereka itu Setelah bekerja keras seharian, aku lapar katanya, tertawa Mari kita mencari makanan dulu baru kita bicara pula Nona, akhirnya Aoyang Hang menanya Kau bilang besok bakal ada orang datang membantu Apakah artinya pembilanganmu itu? Besok pada waktu begini Batu yang menindis tubuh saudara Oeyang bakal disingkirkan Menyahut si Nona Inilah ada rahasia alam Tak dapat aku membocorkannya Melihat orang bicara secara demikian sungguh-sungguh Aoyang Hang menjadi separuh percaya dan separuh tidak Pula, ia tidak mempercayai Ia pun tidak mempunyai daya lain Maka terpaksa ia berdiam saja menemani keponakannya itu Oeyang bersama Kwee Cheng sudah lantas pergi memburu beberapa ekor kelinci Yang seekor mereka matangi Untuk dibagi kepada Aoyang Hang dan keponakannya itu Mereka sendiri berdahar bertiga bersama Ang Chit Kong di dalam gua Sembari berdahar mereka dapat ketika pasang ngomong tentang segala kejadian sejak mereka berpisahan Si pemuda girang sekali mendapat penjelasan bahwa Aoyang Kong curoboh karena jebakan si Nona Kemudian malam itu ketiganya tidur nyenyak Mereka percaya Aoyang Hang tidak bakal datang mengganggu sebab si Tok mengharap-harapkan sangat bantuan mereka guna menolongi keponakannya itu Mereka menyalakan api ungun di mulut gua untuk mencegah masuknya binatang liar Besoknya fajar, baru Kwee Cheng membuka matanya Ia dapat melihat satu bayangan orang berkelebat di muka gua Ketika ia berlompat bangun, ia mendapatkan Aoyang Hang Apakah Nona Oeya sudah bangun menanya Aoyang Hang perlahan Oeya yang mendusin, selagi Kwee Cheng berlompat bangun Kapan ia dengar suaranya musuh ia pejamkan pula matanya dan memperdengarkan gerosan napasnya untuk berpura-pura tidur nyenyak Belum, Kwee Cheng menyahut, perlahan Ada apa kalau sebentar dia sudah bangun, minta dia datang Untuk menolongi orang, menyahuti si Tok Oke, baik, menjawab Kwee Cheng Dari dalam, Cip Kong menyambar Aku telah kasih dia minum arak yang wangi bernama Mabok Seratus hari di dalam tempo tiga bulan mungkin dia tak akan mendusin Aoyang Hang melengak justru mana pakai tertawa terbahak-bahak Maka taulah bahwa ia tengah digoda Ia mendongkol bukan main tetapi ia ngeloyor pergi Oeya yang melompat bangun, ia pun tertawa Kalau bukan sekarang kita goda dia, kita hendak tunggu kapan lagi katanya Dengan ayalah-ayalah nona itu menyisi rambutnya dan merapikan pakaiannya Habis mana ia membawa joran untuk pergi memancing ikan Untuk memburu kelinci, yang semuanya dimatangi untuk mereka sarapan pagi Selama itu Aoyang Hang telah datang tujuh atau depalan kali Ia bergelisah seperti semut di atas kuali panas Yang Cie, menanya Kwee Seng, benarkah sebentar di waktu air pasang Bakal datang orang membantui kita Kau percayakah bakal datang pembantu si nona balik menanya, tertawa Aku tidak percaya, sahut si anak muda Aku juga tidak percaya dan si nona tertawan pula Kwee Seng tercengang Jadinya kau sengaja mempermainkan si tua bangka berbisa itu Bukan seluruhnya aku mendustai dia, sahut si nona Di waktu air pasang, aku ada mempunyai daya untuk menolongi keponakannya itu Kwee Seng tahu kekasihnya cerdik sekali, ia tidak menanya lebih jauh Oeyyong lantas ajak pemuda itu pergi ke pinggir laut untuk mencari pelbagai macam batok rang Nona Oeyyong tidak mempunyai kawan semenjak kecil Ia biasa main-main seorang diri Sekarang ia mendapat Kwee Seng sebagai teman Ia gembira bukan main Begitulah dia jakinya pemuda itu berlomba mendapati banyak lokan dan inak bagus-bagus juga Dalam tempo yang pendek, mereka mendapatkan banyak, saking gembira, saban-saban terdengar suara tertawa mereka Sesaat itu mereka seperti lupa bahwa mereka berada di pulau kosong di mana jiwa mereka terancam bahaya maut Eh, Engko Ceng, rambutmu kusut, mari aku tolong sisirkan, kata si nona kemudian Kwee Seng menurut, maka itu mereka duduk berduaan Dari sakunya, Oeyyong mengeluarkan sisirnya yang terbuat dari batu giyok bersalut emas Ia membuka rambut orang dan menyisirnya dengan perlahan-lahan Bagaimana dayanya untuk mengusir si tok dan keponakannya itu ia bertanya sambil tangannya bekerja Kalau mereka itu sudah tidak ada, kita bertiga Dapat berdiam dengan aman di sini Tidakkah itu bagus? Tapi aku memikirkan ibuku serta enam guruku, menyahut Kwee Ceng Ah, ya, masih ada ayahku juga, menambah si nona Ia berhenti sebentar, lalu ia berkata pula, entah bagaimana dengan enci bok sekarang Suhu telah menyuruh aku menjadi pangcu dari keipang, karena itu aku pun jadi memikirkan itu kawanan pengemis Tanda petik Kwee Ceng tertawa Maka itu aku pikir lebih baik kita pikirkan daya untuk berlalu dari sini, katanya Oeyyong sudah selesai menyisiri, lalu ia mengondekan rambut pemuda itu Yang ciet, kau menyisiri rambutku, kau mirip ibuku, kata Kwee Ceng Kalau begitu, panggillah aku ibu Oeyyong tertawa Si anak muda diam saja, lantas si nona mengitik dia Kau memanggil atau tidak nona itu pun menanya Kwee Ceng kaget kegelian, ia berjingkrak bangun, maka kacau lah pula kondenya Kau tidak mau memanggil, ya sudah saja berkata Oeyyong tertawa Memang siapa yang sangat menginginkan itu? Kau tahu, di belakang hari tentu bakal ada orang yang memanggil ibu kepadaku Nah, kau duduklah Kwee Ceng perduduk pula, untuk si nona mengondekan pula rambutnya Engkoceng, si nona menanya pula, bagaimana tentang melahirkan anak Tahukah kau? Tahu Coba bilang Orang menikah menjadi suami istri, itu artinya mendapat anak Hal itu pun aku tahu Hanya bagaimana sebenarnya? Sampai sebegitu jauh, aku tidak tahu Cobalah kau bilang Aku juga tidak tahu Pernah aku tanya ayah, ayah bilang Kwee Ceng hendak menanya jelas ketika mereka mendadak mendengar suara seperti cecer pecah di belakang mereka Urusan mendapat anak itu nanti juga kamu mendapat tahu sendiri Sekarang air pasang mau naik pula Keduanya terkejut Mereka tidak menyangka Aoyang Hong, orang yang membuka suara nyaring itu, telah tahu-tahu berada di antara mereka Muka Oe Ye Yong pun menjadi merah Kwee Ceng menyusul kawannya itu Aoyang Kong Cu tertindih batu sehari semalam, ia payah bukan main Nona Oe Ye berkata Aoyang Hong, suaranya keren Ia pun menyusul mereka ini Kau yang belang di waktu air pasang bakal ada orang datang membantu kita Urusan ini mengenai jiwa manusia, bukannya urusan main-main Ayahku pandai ilmu meramalkan, putrinya pasti mengerti juga ilmu itu tiga bagian, menyahut si Nona Apakah artinya baru ilmu meramalkan? Aoyang Hong memang ketahui baik kepandainnya Kayanya Oe Ye Yong Su Jadinya ayahmu yang bakal datang dia menegaskan Bagus Hektometer si Nona mendengarkan suara tawar Untuk urusan remeh ini kenapa aku mesti sampai mengganggu ayahku? Lakinya, jikalau ayah dapat melihatmu, mana dia sudi mengasih hampun? Apakah yang kau buat girang? Disenggapi begitu, Aoyang Hong bungkam Engkoceng, berkata si Nona, tanpa menggubris pula si Tok Coba kau tolong mencari bongkot pohon, semakin banyak semakin bagus Pula pilihlah yang besar-besar Si anak muda bersedia untuk bekerja, ia lantas pergi Oe Ye Yong lantas bekerja, melara dadung dan menyambung yang putus kemarin Aoyang Hong tidak dapat berdiri dalam saja Ia tanya Nona itu apa benar Oe Ye Yong Su bakal datang Sia-sia belaka ia menanya sampai beberapa kali Oe Ye Yong ganda ia dengan bernyanyi-nyanyi perlahan Tangannya terus bekerja Karenanya ia terpaksa ngeloyor pergi Untuk membantui Kue E Cheng mencari Balok Ia dapat melihat Kue E Cheng merobohkan pohon dengan serangan Heng Liong Sip Han Chiang Dengan dua kali hajaran saja Dia dapat mematahkan batang sebesar manggok Hebat bocah ini, memikir si Tok Dia pun hapal Kiu Im Chin Keng Kalau dia terus dikasih tinggal hidup Di belakang hari dia bakal menjadi bahaya untuk pihaku Maka berpikirlah ia, keponakannya ketolongan atau tidak Pemuda ini harus disinkirkan Habis itu ia bekerja, ia membuatnya Kue E Cheng heran dan kagum Ia berdiri di antara dua pohon Begitu ia menggeraki tangannya ke dua pihak Dua-dua pohon itu roboh patah dengan berbareng Paman Naoyang, Kue E Cheng menanya Sampai kapan aku dapat mencapai ilmu seperti inak dipunyakan kau ini? Wajah kau yang hang bermuram durja Di dalam hatinya, ia kata Tunggu sampai kau menitis pula Ia tidak memberikan jawaban pada pemuda itu Setelah memperoleh belasan potong balok Kue E Cheng dan si Tok membawa itu semua kepada Oe Ye Yong Matanya si Tok kemudian diarahkan ke tengah laut Ia mau melihat ada perahu datang atau tidak Ketika itu air mulai naik Terang sekali ia sudah tidak kesabaran sekali Maka juga ia mengajak si Nona dan pemuda lekas bekerja Kali ini Oe Ye Yong mengikat potongan-potongan balok itu kepada batu Ia pakai balok-balok itu untuk meminjam tenaga mengembangnya Setelah itu, dengan dadung yang terikat rapi pula pada pohon besar Mereka mulai lagi dengan usahanya mendorong mutar ujung-ujung balok yang diikat pada pohon itu Percobaan si Nona ini memberi hasil yang menyenangkan Dengan dibantu tenaga mengambangnya balok-balok itu Batu besar itu dapat terangkat hanya dengan beberapa putaran Aoyang Hang menyuruh muda-mudi itu menahan kuat-kuat Ia sendiri lari ke batu Air telah pasang dalam Maka untuk menolongi keponakannya Ia mesti menahan napas untuk seluluk Tidak sukar untuknya memondong Aoyang Kongcu Buat dibawa ke darat Kegirangannya Kwe E Cheng tidak terhingga besarnya Yang pertolongan mereka itu telah berhasil Tanpa merasa ia bersorak-sorai Kemudian ia tarik tangannya Oe Ye Yong Untuk diseret berlari-lari ke gua mereka Tanpa memperdulikan pula itu paman dan keponakannya Adik Yang, pantas atau tidak aku bersorak Tanya Kwe E Cheng Hatimu lega atau tidak Aku hanya lagi memikirkan tiga soal yang aku merasakan kesulitannya Menyahut si Nona Kau sangat cerdas Kau pasti mempunyai dayanya Berkata pula Kwe E Cheng Soal-soal apakah itu? Oe Ye Yong menyebut-nyebut kesulitan Tetapi ditanya begitu Ia bersenyum Hanya, belum lagi ia memberikan jawabannya Atau kedua alisnya telah dikerutkan Soal yang pertama tidak apa Berkata Ang Chit Kong yang semenjak tadi berdiam saja Yang kedua dan yang ketiga memang sulit sekali Sungguh itu dapat membuat orang tidak berdaya Kwe E Cheng menjadi haran Eh, mengapakah Suhu mendapat tahu katanya? Apakah itu? Aku dapat menerkap pikirannya Yang Jie Menyahut Sang Guru Yang pertama tamaya itu dengan care bagaimana dia dapat mengobati lukaku Di sini tak ada tabib, tak ada obat Aku si pengemis tua menyerah saja kepada takdir Lihat saja, aku bakal mati atau bisa hidup terus Yang kedua itu ialah bagaimana caranya untuk melawan Oe Yang Hang Sili Chin dan berbisa itu Dia suka berbalik pikir, maka dia taklah dapat dipercaya habis segala pembilangannya Dia sangat lihai, kamu berdua tidak nanti bisa menempur padanya Yang ketiga ialah soal bagaimana kita bisa dapat pulang ke daratan Benar bukan, Yang Jie? Nona itu mengangguk Benar sahutnya Inilah soal sangat penting untuk kita Soal bagaikan bencana di depan mata Aku memikir jalan untuk dapat mengendalikan situa bangka berbisa itu Walaupun tidak sempurna Asal dia dapat dibikin tidak berani memandang sebelah mata kepada kita Melihat keadaan, sekarang ini kita mesti melawan si bisa bangkotan itu dengan otak Bukannya dengan tenaga, berkata Ang Chit Kong Hanya dia sangat cerdik dan licin, inilah kesulitannya Sukar dia dapat diperdayakan Oe Yang berdiam, ia berpikir Kwe E Cheng pun tidak berdaya Ang Chit Kong berpikir keras sekali Ia merasakan dadanya sakit, Karen itu ia lalu batuk-batuk Nona Oe Yang kaget, lekas-lekas ia pegangi guru itu untuk dikasih rebah Di saat itu, mendadak gua menjadi gelap, ada bayangan hitam yang mengalinginya Si Nona lah yang paling dulu mengangkat kepalanya Ia melihat tau yang HNG berdiri tegar seraya memondong keponakannya Dengan suara serak tetapi bengis, si Tok mementak Kamu semua keluar Serahkan gua ini padaku untuk aku merawat keponakanku Kwe E Cheng gusar hingga ia berlompat bangun Di sini ada guruku ia berseru Oe Yang Hang mengasih dengar suara dingin Sekalipun Giyok Hang Tai Tei yang tinggal di sini Dia juga mesti keluar Kwe E Cheng bertambah gusar Tetapi Oe Yang lekas menarik tangan bajunya Kemudian si Nona memondong tubuh gurunya Untuk dibawa keluar dari gua itu Selagi lewat di samping Oe Yang Hang Cip Kong menyeringai Sungguh gagah, sungguh angker ia menyindir Matanya Oe Yang Hang mencilak Kalau ia menyerang, segera Ang Cip Kong akan terbinasa Entah kenapa ia merasakan suatu pengaruh aneh Maka lekas-lekas ia berpaling ke arah lain Untuk menyingkir dari metel, tajam si pengemis Walaupun begitu, mulutnya membilang Sebentar kamu membawakan barang makanan untuk kami berdua Dan kau, dua makhluk cilik Jikalau kamu main gila dengan barang makanan itu Hati-hati jiwamu bertiga Ketiganya berjalan terus Hati mereka panas Kwe E Cheng sangat mendongkol Ia mengutuk tak hentinya Pak K dapat menutup mulut Demikian juga Oe Yang Hang Hanya Nona ini bekerja otaknya Kamu tunggu sebentar di sini Akan aku mencari tempat yang baru Kata Kwe E Cheng kemudian Oe Yang menurut Ia berhenti di bawah sebuah pohon yang teduh Di atas pohon itu ada dua ekor bajing Tengah berlari-lari di cabang-cabang Lari turun naik Matanya mengawasi kepada ketiga orang itu Berani mereka itu Mereka berani datang dekat kira-kira tiga kaki Oe Yang tertarik kepada kedua bajing itu Seekor bajing berani sekali Dia datang dekat dan mencium-cium Nona itu Kawannya lebih berani pula Dia turun dan merayap di ujung bajunya Angcitkong Oe Yang menghela nafas Ia berkata Terang sudah di sini tak pernah ada manusia Lihat, binatang ini tidak takut orang Mendengar suara orang Bajing itu lari naik ke atas Oe Yang mengawasi Maka ia dapat melihat banyak cabang-cabang pohon yang besar Yang terlibat-libat Oe Yot Otan Daun pohon itu pun lebat sekali Sudah Hengko Cheng Tak usah kau pergi mencari tempat lagi Berkata Nona ini Mari kita naik saja ke atas pohon ini Kwe E Cheng sudah beritindak ketika ia mendengar Suara si Nona Ia mengangkat kepalanya Untuk melihat ke atas Benar-benar ia mendapatkan sebuah tempat perlindungan Sampai di situ keduanya naik ke atas pohon itu Mereka menekan cabang-cabang Mereka pun membuat palangan Hingga di situ terdapat ruangan seperti lau wateng Di mana orang bisa duduk atau rebah Setelah selesai Mereka turun untuk mengangkat tangcipkong naik ke atas Mereka tak usah manjat lagi Cukup dengan mereka mendukung guru itu di kiri dan kanan Dengan berbarang mereka mengejot tubuh untuk berlompat ke atas Maka di lain saat Pak K sudah dapat dipernahkan dengan baik Untuk sementara kita berdiam di atas pohon ini Bagaikan burung berkata si Nona tertawa Biarlah mereka itu berdiam di dalam gua Bagai binatang-binatang berkaki empat Bilang Yong Jie Kau hendak memberikan makanan atau tidak kepada mereka Kwe E Cheng tanya Sekarang ini kita belum mendapat jalan Kita pun tidak dapat melawan pada si tua bangka berbisa itu Menyahut si Nona Maka untuk sementara baik kita menurut saja Kwe E Cheng berdiam Ia mendongkol berbareng masgul sekali Oe Ye Yong mengajaki pemuda itu pergi ke belakang bukit Untuk berburu Mereka berhasil merobohkan seekor kambing gunung Yang mereka terus sembelih Dijadikan dua potong Mereka menyalakan api untuk membakarnya Setelah dibakar matang Oe Ye Yong lemparkan yang Separuh ke tanah Kau kencingin ya kata pada Kwe E Cheng Si anak muda tertawa Ah, dia tentu mendapat tahu nanti Jangan kau pedulikan Kau kencinginlah berkata si Nona Mukanya Kwe E Cheng menjadi merah Aku tidak bisa Sahutnya Kenapakah? Sekarang aku belum ingin membuang air kecil Mendengar itu si Nona tertawa terpingkal-pingkal Tiba-tiba terdengar suaranya Angcit Kong di atas pohon Kau lemparkan ke atas Nanti aku yang kerjakan Kata si tua bangkotan yang jenaka itu Kwe E Cheng tertawa Ia berlompat naik dengan daging kambing itu Pak K sudah lantas membuktikan perkataannya itu Sembari tertawa Kwe E Cheng lompat turun pula Terus ia bertindak ke arah gua Tunggu dulu Oe Ye yang mencegah Mari itu yang sepotong lagi Apa? Yang bersih tanya si anak muda Ia menggaruk-garuk kepalanya saking heran Benar menyahut si Nona Kita berikan si tua bangka yang bersih Walaupun ia ada sangat tidak mengerti Kwe E Cheng toh berbuat seperti katanya si Nona Yang ia sangat percayai itu Ia menukar daging bersih dengan daging yang telah diberi air kencing itu Oe Ye Yong memanggang pula daging yang kotor itu Kemudian ia pergi mencari berbuahan Juga Ang Chit Kong tidak mengerti perbuatannya si murid Ia menjadi heran berbareng masgul Oe Ye Yong memanggang daging hingga menyiarkan baunya yang lezat Yang membangkitkan nafsu berdahar Demikian Oe Yang Hang di dalam guanya Hidungnya dapat mencium bau itu Lekas-lekas ia keluar Setibanya di mulut gua Tidak menanti Kwe E Cheng yang membawakan daging Dekat padanya Ia sudah memburu untuk menyambuti separuh dirampas Hebat nafsu dahar dari si Tok ini Tetapi mendadak air mukanya berubah Mana yang sebelah lagi mendadak ia bertanya Si anak muda tidak menjawab dengan mulutnya Ia cuma menunjuk ke belakang Tanpa memilang suatu apa Oe Yang Hang bertindak cepat ke bawah pohon Di sana ia sambar daging kambing yang sebelahnya itu Sedang yang berada di tangannya ia lemparkan ke tanah Tetap dengan tidak memilang suatu apa Kecuali ketawa dingin Ia memutar tubuhnya akan kembali ke guanya Kwe E Cheng cepat-cepat berpaling ke arah lain Kalau tidak, pastilah akan terlihat wajahnya yang menahan tertawa Ia anggap lucu sekali perbuatannya Aoyang Hang itu yang telah terjebak Oe Ye Yong Baru setelah orang pergi jauh Ia lari kepada Oe Ye Yong Wajahnya tersungging senyum Yang Jika tanya tertawa Kenapa kau ketahui dia bakal menurkarnya? Si Nona itu pun tertawa Bukannya ilmu perang ada membilang Menyahut si Noah Bahwa yang kosong itu berisi Dan yang berisi ialah kosong? Si tua bangka berbisa itu pasti menduga kita Menaruhkan racun di daging yang kita berikan padanya Dia tak sudi kena diakali Tetapi aku, aku justru menghendaki dia terpedaya Hebat memuji si anak muda Yang terus membeset daging itu Untuk dibawa naik ke ranggon pohonnya yang istimewa Untuk menyuguhkan kepada gurunya Kemudian bersama si Nona Ia pun turut dahar Aoyang Hang dan keponakannya dahar daging panggang itu dengan bernafsu Si Tok merasakan bau engas Ia menyangka daging itu memang demikian bau asalnya Ia menangsal terus Bertiga Oeyeyong berhadar dengan hati mereka yang gembira Yang Jie, berkata Kwee Cheng kemudian Akalmu ini bagus tetapi berbahaya Mengapa tanya si Nona? Umpama kata si tua bangka berbisa tidak menukar Bukankah kita bakal makan daging yang kotor dan bawah itu? Oeyeyong tertawa terpingkal-pingkal Hingga tubuhnya miring dan jatuh ke tanah Tetapi ia dapat jatuh berdiri Maka di lain detik ia sudah berada di atas pula Benar, benar, memang berbahaya sekali katanya Ang Chit Kong bersenyum Tetapi ia menghela nafas ketika ia berkata Anak-anak yang tolol Kalau benar dia tidak menukarnya Apakah kamu tidak dapat makan daging bau pesing itu? Kwee Cheng melengat, lalu ia tertawa hingga ia pun terguling-guling dari tempat duduknya Jatuh ke tanah seperti si Nona tadi Setelah Seng gelap petang datang Aoyang Kongcu merintih karena rasa nyerinya Sedang Aoyang Hang pergi ke bawah pohon Budak kecil, kau turun ia memanggil Oeyeyong Suaranya bengis Si Nona terkejut Ia tidak menyangka orang datang demikian lekas Mau apa ia terpaksa menyahuti Keponakanku menghendaki air ade Pergi kau melayani dia menitah si Tok Kaget ketiga orang di atas pohon itu Berbareng dengan itu Panas hari mereka Lekas terdengar pula suara Aoyang Hong Kau mau tunggu apa lagi? Mari kita mengadu jiwa dengannya berkata Kwe Ceng perlahan Lebih baik kamu berdua kabur ke belakang gunung Ang Cip Kong bilang Jangan kau pedulikan aku lagi Dua-dua jalan itu Mengadu jiwa dan merat Telah dipikirkan Oeyeyong Dua-dua jalan itu pasti akan mengakibatkan kebinasaannya Ang Cip Kong Inilah ia tidak menginginkannya Maka akhirnya ia pikir baik mereka mengalah saja Demikian ia lompat turun Baiklah, nanti aku lihat lukanya ia kata Hektometer si Tok mengasih dengar suaranya yang dingin Eh, bocah si Kwe E, kau juga turun Ia menambahkan, membentak Apakah kau ingin enak-enak tidurnya? Bagus betul Dengan menahan sabar sebisanya Kwe Ceng berloncat turun Malam ini kau mesti menyediakan Untukku seratus potong balok yang besar Menitasi bisa dari barat Kalau kurang sepotong saja Kakikmu sebelah akan kuhajar patah Kalau kurang dua Dua-duanya kakimu patah semua Buat apa balok itu? Oeyeyong Tanya Laganya malam gelap buta rata seperti ini Care bagaimana orang mencarinya dan mengerjakannya? Budak cilik, kau banyak bacot Lekas kau rawati keponakanku Ada apa hubungannya kau dengan Urusan si bocah cilik ini? Pergi kau Kalau kau main gila Siksaan akan menjadi bagianmu Ia mengancam pada Kwe E, Ceng Oeyeyong memberi tanda kepada si anak muda untuk bersabar Lantas ia bertindak pergi Diikuti si bisa dari barat Kwe E, Ceng mengawasi sampai orang tak terlihat lagi Ia lantas menjatuhkan diri Berduduk dengan memegangi kepalanya Ia berpikir keras Gusarnya dan mendongkol dan berduka juga Hampir air matanya turun mengucur Tiba-tiba terdengar suaranya Angcitkong, kakeku, ayahku Juga aku semasa kecilku Kita menderita sangat dari bangsa Kim Kita menjadi budak Maka itu apakah artinya kesengsaraan seperti ini? Kwe E, Ceng terkejut Ia mendusin Kiranya dulu Suhu pernah menjadi budak Hatinya bekerja Siapa sangka kemudian Suhu menjadi setau ahli silat kenamaan dan ketua dari partai pengemis Kalau sekarang aku bersabar, boleh apakah? Karena ini, si anak muda mengambil ketetapannya Dengan membawa obor kayu cemara, ia pergi ke gunung belakang Ia bekerja dengan menggunai pukulan Heng Leong Sip Pat Chiang, merobohkan pohon-pohon sebesar mulut mangkok yang membesar Ia berbesar hati, ia berlaku ulet Ia percaya betul lo E, yang bakal dapat meloloskan diri, sebagaimana dulu si nona lolos dari istana Chao Wang Ilmu silat Hap Leong Sip Pat Chiang itu memerlukan tenaga besar dan keuletan, inilah berat untuk Kwe E, Ceng yang masih muda, yang tenaga dalamnya masih meminta latihan Belum sejam lamanya, ia sudah berhasil merobohkan 21 pohon, ketika ia menghajar pohon yang ke-22, ia merasakan tangannya sakit, maka itu pohon tidak keroboh, sebaliknya dadanya sakit pula Ia terkejut, lekas-lekas ia duduk bersila, untuk memusatkan semangatnya, untuk meluruskan nafasnya Setelah satu jam lamanya ia beristirahat seperti itu, ia berbangkit untuk memulai dengan pekerjaannya Pohon itu dapat juga dirobohkan Tetapi, ketika ia hendak mulai lagi kali ini ia merasa lemah sekali Ia mengerti bahwa ia tidak bisa memaksakan diri, atau ia bakal terluka di dalam Hanya ia menjadi bingung Di Pulau Kosong ini di mana ia bisa dapat gelok atau kampak Dengan tangan kosong, bagaimana ia dapat bekerja terus Ia jadi berkhawatir sekelai untuk kedua kakinya Ia masih membutuhkan hampir 80 batang lagi Keponakannya telah patah kedua kakinya, kemudian ia berpikir lebih jauh Karena itu tentulah dia sangat membenci sekali padaku Kalau malam ini aku bisa menyediakan 100 batang, mungkin lain malam ia akan meminta 1000 batang lagi Kapan habisnya pekerjaan ini? Dia pun tidak dapat dilawan Di sini pasti tidak bakal ada penolong untuk kita Pemuda ini menghela nafas, ia berputus asa Taruh kata tempat ini bukan Pulau Kosong, siapa yang dapat menolongi kita yang ngelamun pula Suhu telah runtuh ilmu silatnya, nasibnya belum ketahuan bagaimana Ada ayahnya Yong Jie tetapi ia pun sangat membenci padaku Coan Cip Cip Cu dan ke-enam guruku dari Kang Lam juga bukan tandingannya si Tok ini Tinggallah kakak angkatku, Ciu Pek Tong, tetapi ia pun sudah terjun ke laut di mana dia Membunuh diri Mengingat Ciu Pek Tong, Kue E Cheng jadi bertambah benci dan murka kepada Aoyang Hong Ia merasa berkasihan kepada kakak angkatnya itu, yang paham Kiu Im Chin Keng tetapi yang tidak hendak menggunainya Kakak itu pun pandai ilmu silat memecah diri menjadi sebagai dua orang, dua pikirannya Sayang kepandayan itu menjadi tidak ada gunanya Ah, Kiu Im Chin Keng Kepandayan dia buat tangan kiri dan kanan saling berkelahi sendiri Berpikir sampai di situ, Kue E Cheng seperti melihat bintang terang di langit yang gelap Memang sekarang aku tidak dapat melawan si Tok, demikian ia mendapat pikiran baru Tetapi Kiu Im Chin Keng ada pelajaran istimewa seperti istimewanya Kera berkelahi dengan dua tangan itu Kenapa aku tidak hendak menyakinkan itu bersama Yang Jie Menyakinkan terus bersama-sama siang dan malam, sampai tiba saatnya mengadu jiwa dengan si tua bangka berbisa itu Keras Kue E Cheng berpikir, ia tidak memperoleh kesudahan yang memuaskan Ah, mengapa aku tidak mau menanyakan pikirannya suhu kemudian ia ingat lagi Suhu kehilangan kepandayanya tetapi tidak ingatannya, ia dapat memberi petunjuk padaku Tidak ayah lagi, Kue E Cheng pulang Di atas pohon, ia utarakan apa yang ia pikir barusan terhadap gurunya Agaknya Ang Cip Kong setujui pikirannya muridnya ini Sekarang coba kau membaca perlahan-lahan bunyinya Kiu Im Chin Keng Berkata sang guru ini, nanti aku lihat ada daya apa yang dapat mempercepat pernyakinanmu Kue E Cheng menurut, ia mulai membaca Tempo si anak muda membaca bagian orang tahu dengan duduk berdiam dia akan memperoleh kemajuan Tetapi dia tahu untuk mencapai kemahiran dibutuhkan keinsyafan, ketenangan dan kecerdasan Tubuh dan pikiran harus bekerja berbareng Kita harus bergerak seperti berdiam Walaupun kita dibentur, kita tetap tenang Mendadak Cip Kong berlompat bangun seraya mulutnya berseru Oh, kenapa? Suhu tanya Kue E Cheng heran Pak Kek tidak menyahuti, ia hanya terus berpikir Ia memahamkan artinya kata-kata dari Kiu Im Chin Keng itu Coba kau mengulangi satu kali lagi, katanya kemudian Kue E Cheng girang, ia percaya gurunya ini sudah memperoleh sesuatu ingzan Maka ia membaca lagi Benar, Cip Kong berkata sambil mengangguk-angguk Kau melanjuti terus Kue E Cheng menurut, ia menghapal terus-terusan Di dekat akhirnya, ia membaca Mokan Suko Jie Pintek Kim Kut Awisong Su Kosanie Apa kau bilang tanya Cip Kong heran? Dia memotong Aku pun tidak tahu artinya, sahut Kue E Cheng Ciu To Ako tidak menjelaskannya Nah, kau bacalah terus Kue E Cheng membaca pula Kia Cie Hoat Sukatlo, demikian seterusnya Untuk itu ia mengeluarkan suara gigi dan lidah Oh, kiranya kitab itu pun memuat mantra menangkap iblis Berkata Cip Kong kemudian Hampir ia meneruskan mengatakannya Kiranya si imam busuk gemar menila untuk memperdayakan orang Tetapi ia dapat membatalkan itu Ia mengerti Kiu Im Chin Keng mestinya istimewa sekali Anak Cheng, katanya selang sesaat Kitab Kiu Im Chin Keng memuat ilmu yang lihai luar biasa Tak dapat itu dipahamkan hanya semalam dan seharian Kue E Cheng menyesal, ia putus asa Sekarang pergilah lekas kau membuatnya 20 batang pohon itu menjadi sebuah getek Kata Cip Kong Daya yang paling utama untukmu ialah menyingkirkan diri Aku akan berdiam bersama Yang Jie di sini Aku akan melihat selatan Tidak suhu berkata Kue E Cheng Mana dapat aku meninggalkan kau Si Tok Juri terhadap Po E Ye Laosia Tidak nanti dia mencelakai Yong Jie Cip Kong memberi penjelasan Aku sendiri, aku sudah tidak berguna lagi Kue E Cheng menjadi panas hatinya dan mendongkol Saking penasaran ia melampiaskannya dengan Menghajar batang pohon di depannya Hebat serangannya itu, suaranya sampai terdengar jauh dan berkemandang Eh, anak Cheng, tanya Cip Kong heran Barusan kau memukul dengan tipu silat apa itu? Kenapa, suhu? Kau menghajar hebat tetapi batang pohon itu tak bergeming Si anak muda menjadi merah mukanya Ia mengaku karena kehabisan tenaga Ia tidak dapat memakai tenaga lagi Bukan, bukannya begitu, kata guru itu Pukulan itu ada sedikit aneh Coba kau mengulanginya sekali lagi Kue E Cheng tetap heran tetapi ia menurut Ia menghajar pula Hebat suara hajaran itu tetapi tetap pohon itu tidak gempur Sekarang ia sadar sendirinya Maka ia lantas berkata Sebenarnya inilah pukulan Kong Beng Kun yang terdiri dari 72 jurus yang diajarkan oleh Ciu To Ako Kong Beng Kun tanya Cip Kong Belum pernah aku dengar itu Kong Beng Kun ialah pukulan tangan kosong Arti sebenarnya ia itu kosong terang Selama Ciu To Ako dikurung di Toho Ato Kue E Cheng memberi keterangan Dia menganggur tiap hari Lantas ia menciptakan ilmu pukulannya itu Dia mengajarkan aku 16 huruf yang menjadi rahasia tipu silatnya itu Ialah berhasil besar seperti pecah Kegunaannya tak buruk Terlalu penuh seperti Meletus Kegunaannya tak habisnya Baiklah kalau sekarang muridmu menjalankannya untuk suhuliat Sekarang ini malam gelap Tidak dapat aku melihatnya Menyahut sang guru Lagi pula inilah ilmu silat mahir Tidak usah dijalankan lagi Kau menuturkan saja untuk aku Kang Zusi.com mendengarnya Kue E Cheng lantas menutur Mulai dari jurus pertama mangkok kosong diisi nasi Jurus kedua rumah kosong ditinggali orang Demikian seterusnya Ia pun menjelaskan maknanya setiap huruf Ciu pektong berandalan dan jenaka Maka jenaka juga namanya semua jurusnya itu Angcit kong cerdas sekali Setelah mendengar sampai di jurus ke-18 yang memegat Sudah cukup tidak usah kau menuturkan terlebih jauh Sekarang kita dapat menempur si tok Dengan menggunai kong bengkun ini Tanya Kue E Cheng heran Aku khawatir aku belum berlatih mahir Aku ketahui ini tetapi kita mesti mencari kehidupan di antara kematian Kita harus mencoba menempur bahaya Bukankah kau membawa pisau belati pengasihnya Kha U Chiu Ki? Kue E Cheng menghunus pisaunya itu Yang di dalam gelap masih berkelebat sinarnya Sekarang kau pergi menebang pohon dengan memakai pisau ini Dengan menggunakan ilmu silat kong bengkun itu Menetah cit kong Kue E Cheng bersangsi Pisau niaitu panangnya cuma Sekaki lebih dan bagian tajamnya pun tipis Aku mengajarkan kau Heng Leong Sip Han Chiang, berkata gurunya Itulah ilmu silat pihak luar, GW Aki Kong Beng pun sebaliknya ilmu silat pihak dalam, Leiki Maka kalau kau gunai kedua ilmu silat itu dengan dirangkap Piasu ini tajam sehingga dapat memotong emas dan kumala Apakah artinya baru pohon? Ingat, asal di waktu menggunai tenaga kau mengutamakan itu huruf rahasia kosong GW E. Cheng lantas saja mengerti, maka lantas ia lompat turun Ia mencari sebuah pohon yang besar Untuk menghajar, ia menggunai tenaga dari Kong Beng kun Tenaga yang ringan, seperti acuh tak acuh Ia hanya mengurat bongkot pohon, mengurat ke sekitarnya Tetapi kesudahannya, pohon itu roboh Bukan main girangnya ia Ia mencoba terus, sebentar saja ia sudah dapat belasan pohon Dengan begitu, tak usah sampai terang tanah Ia sudah berhasil menyediakan seratus pohon yang dimintai itu Anak Cheng, mari naik tiba-tiba Cip Kong memanggil Murid itu melompat naik Benar berhasil, suhu ia berseru Sedikitpun aku tak usah menggunai tenaga besar Dengan menggunai tenaga besar artinya tak berhasil, bukan? Benar, suhu Untuk menebang pohon, tenagamu berlebihan, berkata Sang Guru Untuk melawan si Tok, masih kurang Maka itu kau mesti meyakinkan dulu Kiu In Chin Keng Baru ada ketikanya untuk menangi dia Mari Kita memikirkan daya untuk melawannya Bicara dari hal berpikir, atau mencari akal Kue E Cheng tidak dapat berbuat apa-apa Maka itu, ia berdiam saja Aku juga belum dapat memikir, kata Cip Kong selang sekian lama Kita tunggu saja besok, biar Yong Jie yang memikirkannya Anak Cheng, mendengar kau membaca Kiu In Chin Keng Aku ingat suatu apa, setelah aku memikirkannya Rasanya aku tidak memikir salah Sekarang mari kau pegangi aku Hendak aku turun untuk bersilat Kue E Cheng terkejut Jangan, suhu ia mencegah Lukamu masih belum sembuh Mana bisa suhu berlatih? Tetapi kitab toh menyebutnya Tubuh dan pikiran harus bergerak berbareng Bergerak tapi seperti diam Walaupun dibentur, kita tetap tegar Maka marilah kita turun Kue E Cheng masih tetap tidak mengerti Tetapi dia toh memondong gurunya itu Angcit KNG berdiri sambil memusatkan pikirannya Sesudah itu ia memasang kuda-kudanya Ketika ia meninju, dengan samar-samar kue E Cheng melihat tubuh gurunya terhuyung Ia segera maju untuk menolongi Tetapi begitu lekas juga Guru itu sudah berdiri Tetap pula, hanya napasnya sedikit memburu Tidak mengapa, berkata sang guru itu Di lain saat, citkong meninju dengan tangan kirinya Kue E Cheng melihat kembali guru itu terhuyung Kali ini dia diam saja Ia mengawasi terus Citkong meninju pula Berulang-ulang dari perlahan hingga sedikit cepat Nyatanya makin lama dia semakin tetap Mulanya ia bernapas keras Kemudian napasnya lurus Di waktu memutar tubuh Kuda-kudanya pun tetap Bersilat terus Ang citkong bisa menjalankan habis Heng Liong Sipan Chiang Karena ia merasa masih kuat Ia meneruskan dengan hok hokun Ilmu silat menaklukan harimau Begitu lekas gurunya sudah berhenti bersilat Karena girangnya kue E Cheng berseru Kau telah sembuh Suhu ia girang bukan kepalang Pondong aku naik Ang citkong meminta Kue E Cheng menurut Ia bawa gurunya berlompat ke atas Bagus, suhu, bagus ya memuji Bagus apa kata guru itu Menghela nafas Apa yang aku jalankan barusan Cuma bagus dipandang Gunanya tak ada Kue E Cheng heran Setelah terluka Aku cuma beristirahat saja Menerangkan gurunya itu Tidak taunya sebenarnya Semakin berlatih dan banyak bergerak Semakin baik Sekarang ini sudah terlambat Walaupun jiwaku ketolongan Kepandaianku tidak bakal pulih kembali Kue E Cheng hendak bicara Tak tahu ia harus bicara apa Maka kemudian ia bilang saja Sekarang hendak aku memotong kayu pula Murid ini belum berlompat turun ketika gurunya berkata Anak Cheng Sekarang aku dapat akal untuk menggertak si tua bangka berbisa itu Coba kau lihat Akal ku bakal berjalan atau tidak Guru ini terus menuturkan akalnya itu Bagus Suhu Kue E Cheng berseru Ini tentu berhasil Semapai disitu Murid ini pergi turun pula Untuk bekerja Untuk bersiap Besok paginya Aoyang Ong muncul untuk memeriksa jumlah pohon Ia mendapatkan cuma 90 Masih kurang 10 lagi Ia tertawa dingin Terus ia berteriak Hi Anak campur aduk Lekas kau mengelinding keluar Mana yang 10 pohon lagi? Perih rasa hati Oe Ye Yong mendengar perkataan orang yang kotor itu Semenjak sore ia mendampingi Aoyang Kong Cu Untuk merawatnya dengan terpaksa Kapan ia mendengar rintihan pemuda itu Hatinya menjadi lemah Sebaliknya Mengingat kecewirisan orang Ia jemuh Ketika pagi itu Aoyang Hong keluar Diam-diam ia keluar juga Maka itu Ia dapat dengar suara yang kasar dari si Tok Atas pertanyaannya Aoyang Hong tidak ada jawaban Di atas pohon sepi saja Maka si Tok lantas mengawasi ke atas Kupingnya pun dipasang Tiba-tiba ia mendengar suara desiran angin dari gunung belakang Suara angin dari orang yang tengah bertempur Ia menjadi heran Lekas-lekas ia lari untuk melihat begitu lekas ia menampaknya Ia menjadi kaget Di sana Ang Cet Kong lagi bertempur sama Kuei E Seng Hebat gerakan tangan dan kaki keduanya Aoyang Hong pun menyaksikan Ia juga heran bukan main Ia hanya heran bercampur girang Rupanya tenaga gurunya itu sudah pulih kembali Maka juga ia bisa bersilat dan dapat berlatih kembali dengan Kuei E Seng Anak Seng, hati-hatilah kau dengan jurus ini Terdengar pemberian ingat dari Pak K ketika ia hendak menyerang Ia terus saja menolak Kuei E Seng menggeraki tangannya untuk menangkis Hanya belum lagi tangan mereka beradu Ia sudah mencelat mundur seperti yang tertolak denak menkeras Bahkan tubuhnya itu membentur sebuah pohon di belakangnya Beruk demikian satu suara keras Pohon itu roboh dan tubuh si anak muda terpelanting Pohon itu tidak terlalu besar Kira-kira sebesar mulut mangkok Tetapi toh heran telah roboh terbentur tubuh Kuei E Seng Menyaksikan itu, Aoyang Hang berdiri tercengang Mulutnya menganga Suhu Oe Ye Yong berteriak Pukulan lihai dari Pekong Chiang Ang Chit Kong tidak menjawab murid ini Hanya ia serukan Kuei E Seng, anak Ceng Luruskan napasmu untuk menjaga kau tidak sampai terluka di dalam Teo Chu tahu, suhu menyahut Kuei E Seng, yang Sementara itu sudah maju pula, untuk melanjuti pertempuran Hanya beberapa jurus, kembali ia terhajar terpelanting mundur Bahkan kembali membentur pohon hingga pohon itu roboh seperti yang semula tadi Aoyang Hang terus berdiri diam Ia mengawasi latihannya guru dan murid itu Hebatnya saban-saban Kuei E Seng kena dihajar mental mundur Saban mental dia membentur pohon Pohonnya roboh seketika Dari itu, cepat sekali, sepuluh pohon sudah rebah di tanah Oe Ye Yang menghitung Sepuluh pohon dia berseru Kuei E Seng bernapas sengal-sengal Agaknya ia letih sekali Teo Chu tidak kuat berlatih lebih lama lagi Katanya susah Ang Chit Kong tertawa, ia berkata Ilmu silat Kuei E Seng keng ini benar-benar luar biasa Aku tengah terluka parah Tetapi pagi ini, sekali saja berlatih, aku berhasil Aoyang Hang heran dan bercuriga Maka ia dekati pohon-pohon yang roboh itu Untuk memeriksa Ia mendapatkan, bagian yang patah itu Meninggalkan bekas yang licin seperti bekas dipotong atau digergaji Benarkah kitab ini begini lihai Ia berpikir Kelihatannya si pengemis bangkotan ini menjadi terlebih lihai daripada yang sudah-sudah Kalau mereka bergabung menjadi satu, mana sanggup aku melawan mereka? Tidak boleh ayah lagi, aku pun mesti lekas berlatih Ia melirik kepada tiga orang itu Terus ia memutar tubuhnya untuk lari ke gua Setibanya, ia keluarkan bungkusannya dalam mana terisi naskah kitab Kiu Im Chin Keng Yang ditulis Kuei E Seng Ia buka untuk dibaca, untuk memahaminya, untuk nanti melatih diri Chit Kong dan Kuei E Seng menanti sampai si Tok sudah lenyap dari pandangan mat mereka Lantas mereka tertawa terbahak-bahak Oe Ye Yong menghampirkan mereka Suhu, inilah hebat pujinya Luar biasa isi kitab itu Chit Kong tengah tertawa tak sempat ia menyahuti muridnya itu Kami sedang bersandiwara Kuei E Seng memberitahu Si Nona heran, ia mengawasi Si pemuda tidak menanti lama untuk membeber rahasianya Iyalah mereka berlatih kosong, sedang semua pohon itu, lebih dulu sudah dipotong Ditinggalkan sedikit bagian tengahnya agar tidak keroboh Maka dengan ditabrak Kuei E Seng, robohlah semua dengan segera Kuei E Seng pun terpental bukan karena serangan, hanya berbareng diserang Ia mencelat mundur seperti terpelanting, sengaja ia membentur setiap pohon itu Aoyang Hang tidak tahu rahasianya itu, tentu ia kena diakali Mendengar itu, kalau tadinya ia tertawa Oe Ye Yong menjadi berdiam, sepasang alisnya pun dikerutkan Ang Chit Kong tertawa, ia berkata Aku si tua bangka bisa menggeraki pula tangan dan kakekku Untuk berjalan, ini pun sudah membuatnya aku beruntung Sekarang ini aku tidak memikirkan itulah ilmu silat yang tulen atau yang palsu Yang Jie, adakah kau berkhawatir kemudian si Tok bakal mengetahui rahasia kita ini? Oe Ye Yong mengangguk Jitu terkaan gurunya itu Si Tok sangat bermata tajam dan cerdas, memang tak selayaknya dia dapat diakali Tapi, segala apa sukar diduga-duga, maka sekarang ini tak usahlah kita berkhawatir Aku sekarang ingat kue, eh seng, disitu ada bahagian pelajaran menukar durat menguatkan tulang itulah luar biasa Aku pikir, selagi kita luang tempo, baik kita sama-sama menyakinkannya Sabar bicaranya sang guru, tetapi Oe Ye Yong menginsyafi artinya Baik, suhu, katanya Mari kita mulai Cik Kong menitahkan kue, eh seng membaca di luar kepala hingga dua kali bagian itu yang berfasal Iekintoan Kutpian Lalu ia memberikan penjelasan, terus ia suruh kedua muridnya berlatih Sesudah itu, ia pergi untuk memancing ikan, untuk kemudian menyalakan api dan mematangai ikannya Ia melarang kedua muridnya membantunya, ia mewajibkan kedua muridnya berlatih terus Dengan lekas tujuh hari sudah berlalu, Oe Ye Yong dan Kue E Cheng telah memperoleh kemajuan Berbareng dengan mereka, Aoyang Hang pun berbuat keras dengan kitab Kiu Im Chin Keng yang palsu buatan Kue E Cheng itu Hari kedelapan, sambil tertawa Ang Cik Kong menanya Oe Ye Yong, Yang Cie, bagaimana rasanya daging? Kambing panggangan gurumu Oe Ye Yong tertawa sambil mainkan mulutnya, menggeleng-geleng kepala Ya, aku juga memakannya tak turun, Cik Kong berkata pula, tetapi sambil tertawa Kemudian ia menambahkan, pelajaranmu babak pertama sudah selesai, sekarang kamu mesti beristirahat Jikalau tidak, pernafasanmu bisa tertutup dan akan merusak kesehatanmu Sekarang begini, Yang Cie, pergi kau memasak, aku bersama Cheng Cie akan pergi membikin getek Membikin getek tanya Kue E Cheng dan Oe Ye Yong berbareng Memang menjawab Sang Guru, apakah kamu pikir kita dapat berdiam terus di pulau kosong ini sambil menemani si bisa bangkotan itu? Tidak Dua-dua muda-mudi itu menjadi sangat girang Bagus seru mereka Kedua pihak lantas berpisahan Kue E Cheng pergi ketumpukan pohonnya yang seratus buah itu Dadungnya pun sudah tersedia, bekas menolongi Aoyang Kongcu Ia lantas bekerja mengikat batang-batang pohon itu Ketika ia menarik dadung, tiba-tiba dadung itu terputus Ia mengelangi lagi, lagi dadung putus Ia menjadi haran Ia merasa tidak menggunai tenaga terlalu besar Mungkinkah dadungnya yang tak kuat? Saking heran, ia menjadi berdiam saja Sementara itu Oe Ye Yong mendatangi sambil berlari Lari, tangannya membawa seekor kambing Si Noa pergi berburu, ia bertemu sama kambing itu Ia menyediakan beberapa butir batu, untuk dipakai menimpuk batok kepala kambing itu Ketika ia berlari untuk mengubar, rasanya baru beberapa tindak Tau-tau ia telah datang dekat seng kambing, maka batal menimpuk, ia berlompat menyambar Hanya dengan sekali saja ia dapat mencekuknya Inilah di luar dugaannya, maka ia girang berbareng heran dan segera lari pulang untuk memberitahukan pengalamannya itu Mendengar itu, Ang Chit Kong tertawa Jikalau begitu adanya, terang sudah Kiu Im Chin Ken bukannya untuk main-main saja, bilangnya Pula tidaklah penasaran itu beberapa orang kosen yang telah berkorban jiwa untuk kitab ini Suhu, menanya Oe Ye Yong Girang, apakah sekarang kita bisa menghajar si tua bangka berbisa itu? Masih jauh, anak, menyahut Cip Kong menggoyang kepala Kau masih memerlukan tempo pernyakinan 3-5 tahun lagi Kau harus ketahui hebatnya kun tahu kodok dari si bangkotan itu Kecuali et yang cie dari Ong Tiong, yang tidak ada lain ilmu yang dapat memecahkannya Sinona membuat moyong mulutnya Kalau begitu percuma kita belajar lagi 5 tahun, kita toh tak dapat mengalahkan di akatannya meneluh Tentang itu tak dapat dikatakan pasti, Cip Kong membilang Ada kemungkinan yang isinya kitab ada jauh terlebih lihai daripada dugaanku Sudah, Yang Cie, jangan kau terburu nafsu, Kue E Cheng campur bicara Tidak ada salahnya jikalau kita menyakinkan terus Lagi 7 hari telah lewat, sekarang kedua murid itu sudah selesai dengan babak yang kedua Pula telah selesai pembuatan geteknya Kue E Cheng Untuk mendapatkan layar, mereka membuat bahannya dari babakan pohon Bahkan air minum serta lainnya makanan sudah disiapkan juga Selama itu Aoyang Hang mengawasi saja orang bekerja dan bersiap-siap itu Ia tidak membilang suatu apa, malah mengawasinya pun secara acuh-ta'acuh, membiarkan orang repot bekerja Bab 45 Pesiar dengan ikan hiu Datanglah seng malam dengan segala persiapannya yang sudah sempurnya Tinggal menanti besok pagi, Cip Kong bertiga bakal pergi berlayar Selagi hendak tidur, O E Ye Yong tanya, apa besok perlu mereka pamitan dari Aoyang Hang? Bahkan kita harus membuat perjanjian akan bertemu lagi dengannya 10 tahun kemudian Menjawab Kue E Cheng Kita telah diperhina begini rupa, mana bisa kita berdiam saja? Benar si Nona bertepuk tangan Aku mohon kepada Tian supaya dua jahanam itu dipayungi hingga dapat mereka kembali ke Tionggoan Semoga si tua bangka berbisa diberi umur panjang lagi 10 tahun Besok paginya, Ang Cip Kong yang mendusin paling dulu Ia berkuping terang, lantas saja ia mendengar suara apa-apa di tepi laut Ia bangun untuk berduduk, ia memasang kuping pula Itulah suara air Cheng Jie, dengar ia memanggil Kue E Cheng Suara apa itu di tepian? Kue E Cheng mendusin, segera ia melompat turun dari pohon Terus lari ke tempat yang tinggi Dari sana ia memandang ke laut Apa yang ia saksikan membuatnya mengutuk dan mencaci kalang kabutan Lalu ia berlari-lari ke arah tepian O E Ye Yong pun turut mendusin dan berlari-lari Ada apa? Eng Koceng tanyanya sambil lari menyusul Kedua Jahanam itu telah pakai getek kita sahut Kue E Cheng sengit sekali O E Ye Yong kaget sekali Begitu lekas mereka tiba di tepian Aoyang Hang sudah memondong keponakannya menaiki getek Yang terus saja ditolak Hingga sekejap kemudian getek itu sudah terpisah beberapa tombak dari daratan Saking murkanya Kue E Cheng hendak melompat ke air untuk berenang mengejar O E Ye Yong tarik tubuh orang Tak dapat mereka disusul berkata si nona Menjegah Segarapun terdengar tertawa lebar dari Aoyang Hang Terima kasih untuk persiapan kamu dari hal getek ini Katanya mengejek Kue E Cheng berjingkrakan Ia melampiaskan kemendongkolannya dengan mendupak sebuah pohon di sampingnya Ketika pohon itu bergoyang karena dupakan Tiba-tiba O E Ye Yong ingat suatu apa Ada jalan serunya Ia pun sudah lantas menjumput sebuah batu besar Ia bawa itu ke pohon untuk diselipkan di batangnya Ia kata pula Kau terai pohon itu Kita menjepret menempah padanya Kue E Cheng Girang Ia hampirkan pohon Untuk menjamret batangnya bagian atas Untuk ia menariknya hingga melengkung Sesudah mana ia melepaskannya Maka pohon itu menjepret balik Membuatnya batu besar itu terlempar Tepat ke arah getek Hanya jatuhnya di samping Airnya munkrat Suaranya berdeburan hebat Sayang O E Ye Yong mengeluh Tapi lekas-lekas ia mengisikan pula meriamnya Yang istimewa itu Serangan yang kedua ini mengenai tepat kepada getek Hanya karena pembuatannya tangguh Getek itu tak rusak karenanya Serangan diulangi hingga tiga kali Yang dua gagal Melihat kegagalannya itu O E Ye Yong mendapat pikiran pula Mari, aku yang akan menjadi pelurunya Ia berseru Kue E Cheng melengak Akan sedetik kemudian ia sadar Bukankah si nona lihai ilmunya Ringan tubuh dan pandai berenang Maka lekas-lekas ia menyerahkan pisau belatinya Hati-hati ia memesan Segera ia menarik pula batang pohon itu O E Ye Yong sendiri segera memanjatnya Tembak berseru si nona setelah ia siap Kue E Cheng menurut Ia melepaskan cekalannya Maka dalam sekejap itu juga tubuh si nona terlempar melesat Di tengah udara ia berjumpalitan Tetapi getek sudah berlayar terus Ia kecebur di air terpisah jauhnya tiga tombak Bagus kera jatuhnya itu Dan air munkrat bagaikan bunga rontok tersebar Ao Yang Hang dan keponakannya kagum Hingga mereka tercengang O E Ye Yong tidak menjadi putus asa Segera ia seluluk Untuk berenang di dalam air Untuk menyusul getek itu Sebentar saja ia tiba di bawahnya getek Ao Yang Hang mencoba memelah diri Dengan galah kejennya Ia menyerang di empat penjurunya Menyerang ke air Tetapi ia tidak berhasil menusuk Atau mengempelang si nona Di dalam air O E Ye Yong sudah lantas bekerja Mulanya ia membabat dadung itu Untuk meloloskan semua balok pohon itu Atau mendadak ia ingat suatu akal Maka ia batal membabat Ia cuma menggurat perlahan-lahan Di sana sini Ia hendak membuat perahu istimewa itu Tiba di tengah laut Nanti setelah digempur gelombang pergi datang Dadung itu bakal putus sendirinya Habis bekerja Sinona tetap seluluk Berdiam di dalam air Setelah sekian lama Baru ia timbul di muka air Sekarang ia terpisah Sepuluh tombak lebih dari getek itu Lalu ia berteriak-teriak Bahwa ia tidak dapat menyandak Ao Yang Hang tertawa berkakakan Ia membiarkan geteknya berlayar terus Maka itu lewat sedikit lama Ia sudah terpisah jauh dari daratan pulau terpencil itu O E Ye Yong berenang ke pinggir Ketika ia mendarat Citkong pun tiba di sana Guru ini bersama Kwe E Cheng Masih mencaci kalang kabutan Kepada si T.O.K yang jahat dan licik itu Mereka heran menampak romen Sinona bergembira Kenapa kau girang Tanya sang guru Kwe E Cheng pun turut menanya O E Ye Yong menuturkan perbuatannya barusan Bagus berseru Ang Citkong dan Kwe E Cheng Mereka pun girang sekali. Walaupun kita sudah kirim mereka itu untuk terkubur di tengah lautan, kita sendiri harus bekerja dari baru pula, berkata Sinona kemudian. Tidak apa, mari kita bekerja pula kata Kue E. Cheng. Mereka balik, untuk sarapan setelah itu dengan semangat penuh, mereka pergi memotong pepohonan, mengumpul balok-balok diikat satu dengan lain dijadikan getek. Mereka membuatnya pula tali. Berselang beberapa hari rampung sudah getek. Mereka, maka sekali lagi mereka membuat persiapan. Tepat di harian angin tenggar mulai meniup keras, Kue E. Cheng memasang layarnya untuk memulai dengan pelayarannya. Tujuan mereka ialah barat. Oe Ye Yong memandang ke pulau, yang nampak makin lama makin kecil. Di akhirnya ia menghela nafas. Hampir kita bertiga mengorbankan jiwa kita di pulau kosong itu, katanya. Hanya hari ini, dengan kepergian ini, aku merasa berat juga. Lain hari, jikalau tempo kita luang, boleh kita pesiar ke sini berkata Kue E. Cheng. Bagus berseru si nona gembira. Bagus lain kali kita datang pula kemari. Tapi ingat, jangankah salah janji. Sekarang mari kita memberi nama dulu pada pulau ini. Suhu, kau pilih nama apa yang bagus? Kau menggunai batu besar, menini bangsa cilik itu, menyahutang citkong si guru, maka itu baiklah diberi nama apku yaitu, yaitu pulau menggencet iblis. Nama itu kurang menarik, kata si nona. Kau hendak cari yang menarik. Kalau begitu, tak usah kau tanya aku si pengemis tua bangka berkata sang guru. Tapi si bisa bangkotan itu pernah merasakan air kencingku, lebih baik kita namankan saja pulau minum kencing. O E. Ye Yong tertawa tetapi ia menggoyang-goyangkan tangan, lalu ia miringkan kepalanya untuk memikir. Ia melihat sinar layung yang indah, yang menaungi pulau terpencil itu. Baiklah diberi nama Beng Hei itu, katanya kemudian. Artinya pulau sinar layang. Tetapi citkong menggeleng kepala. Tak tepat itu, katanya. Nama itu terlalu bagus. Kue E. Cheng membiarkan itu murid dan guru berkutat berdua, ia cuma tersenyum saja. Mereka berlayar terus, sampai dua hari lamanya, tujuan angin masih belum berubah. Di malam kedua, Ang Citkong dan O E. Ye Yong tidur, Kue E. Cheng memegang kemudi. Mendadak di antara siuran angin, ia mendengar teriakan, tolong. Tolong suara itu keras seperti bergeram, seperti cecer-pecah di kapruki satu dengan lain. Ang Citkong pun dapat mendengar teriakan itu, maka ia bangun berduduk. Itulah suara si tua bangka berbisa katanya. Kembali mereka mendengar jeritan itu. O E. Ye Yong, yang mendusin, menjamre tangan gurunya. Hantu. Hantu katanya. Ketika itu akhir bulan ke-6, di langit tidak ada si putri makam, bahkan bintang pun jarang, maka itu seng laut menjadi gelap gulita. Memang juga, dalam suasa seperti itu, jeritan itu menyeramkan. Apakah kasih tua bangka berbisa? Kemudian Ang Citkong menanya. Tetapi ia telah runtuh tenaga. Dalamnya, suaranya itu tak terdengar jauh. Kue E. Cheng mengumpul semangatnya, lalu ia pun berseru, apakah Paman O yang di sana? Benar, aku O yang hang menjawab orang yang berteriak minta tolong itu. Tolong ia mengulangi jeritannya. Tidak peduli dia manusia atau iblis, mari kita jalan terus berkata O E. Ye Yong. Tolong padanya tiba-tiba Citkong berkata, jangan, jangan mencegah si nona. Aku takut dia bukannya iblis, kata Citkong. Biarnya begitu tidak seharusnya dia ditolong. Menolong orang itulah aturan kami kaum Kepang, kata guru itu. Kita berdua adalah pangcu Kepang dari dua turunan, tidak dapat kita merusak aturan kita yang dihormati itu. O E. Ye Yong terpaksa berdiam, ia mengawasi Kue E. Cheng menggunai pengayuh menuju ke arah dari mana datang jeritan minta tolong itu. Setelah datang mendekat, dalam suasana gelap itu, dengan remang-remang terlihat dua kepala orang yang lagi terombang ambing seng gelombang, di sampingnya ada sebatang pohon, yang terang adalah lepasan getek. Karena pertolongannya batang pohon itu, Aoyang Hong dan keponakannya tidak sampai kelelap mampus. Kue E. Cheng membungkuk, untuk menyambar leharnya. Aoyang Kong Cu, untuk diangkat naik ke geteknya. Citkong baik budi, sampai ia melupakan dirinya sendiri. Ia mengulur tangannya, untuk menolongi Aoyang Hong. Si Tok mengerahkan tenaganya, dengan meminjam tenaga pakai, ia menggenjot tubuhnya hingga ia mencelat naik. Tapi celaka buat Citkong, dia kena tertarik hingga ia kecebur ke air. Kue E. Cheng dan Aoyang Yong kaget sekali, keduanya segera terjun untuk menolongi. Gusar si Nona, maka ia menegur si Tok, guruku baik hati, dialah yang menolongi kamu. Kenapa kau justru menarik dia kecebur ke laut? Aku, aku bukannya sengaja, menyahu Tau Yang Hong perlahan. Ia tahu Citkong musnah kepandainya, tetapi ia pun sudah sangat lelah saking letih, lapar dan haos, terpaksa ia mesti merendahkan diri. Saudara Cit, aku menghanturkan maaf kepadamu. Pak Ke tertawa tergelak. Bagus, bagus katamu katanya. Hanya sayang, rahasia kepandainya aku si pengemis tua telah pecah di hadapanmu. Semua orang kuyuk basah pakaiannya, tidak ada pakaian lain untuk menukarnya, maka itu mereka membiarkannya. Nona yang baik, kau bagilah kami sedikit barang makanan, Aoyang Hong meminta. Sudah beberapa hari kami kelaparan dan berdahaga. Persediaan makanan di sini cuma cukup untuk kami. Bertiga, menyahut Ooyang Hong. Membagi kamu tidaklah sukar. Hanya, habis kita mesti daharapa. Kalau begitu, Nona kau membagi sedikit saja kepada keponakanku, berkata pula Aoyang Hong. Dia pun sakit kedua kakinya, dia tak berakalan sanggup bertahan. Jikalau demikian, marilah kita berjual beli, berkata si Nona. Ularmu yang jahat telah melukai guruku, sampai sekarang guruku masih belum sembuh. Kau keluarkan obatmu pemuna bisa ular. Aoyang Hong segera merogoh ke dalam sakunya, mengeluarkan dua peles kecil. Ia mengangsurkan kepada si Nona. Kau lihat sendiri, Nona, katanya. Peles ini telah kemasukan air, obatnya lumer dan habis. Ooye Yong periksa kedua peles ini, yang berisikan air. Ia menggoyang-goyangnya, ia membauinya juga. Sekarang kau beritahukan saja resepnya, kata ia kemudian. Mari kita mendarat untuk membeli bahan-bahan obatnya. Jikalau aku hendak menipu barang makanan, dapat aku menulis resep ngacoblo, Aoyang Hong memberi keterangan. Kau toh tidak ketahui resep itu tulen atau palsu. Apakahkah sangka aku ada demikian hina? Baiklah aku omong terus terang padamu. Ularku ada ular paling luar biasa di kolong langit ini, disanya bukan main hebatnya, siapa terpagut satu kali saja, biar orang sangat gagah dan kuat, selewatnya 88 hari, kendati dia tidak mati, dia mestinya bercacat, dan menjadi pian si Ooye, bercacat seumur hidupnya. Pula tidak ada halangannya untuk memberikan resep pada kamu, tetapi kau mesti mengerti juga, bahan-bahannya sangat sukar dicari, bahkan itu memerlukan musim dingin dan musim panas selama tiga tahun berturut-turut, setelah itu barulah dapat dibikin obatnya. Aku telah bicara, andai kata kau menghendaki aku mengganti jiwanya kakak Cip ini, terserah kepada kamu. Ooye Yong dan Kuee Cheng mau percaya keterangan orang itu, pun mereka mengagumi ketulusan orang, yang tidak takut mati. Yang Cie, dia tidak berdusta, Cip Kong juga bilang. Hidup manusia itu telah ditakdirkan, maka itu aku si pengemis tua tidak takut suatu apa. Kau bagilah mereka makanan. Ooye Yong menjadi sangat berduka, ia mau percaya gurunya tidak bakalan sembuh. Meski begitu, dengan terpaksa ia memberikan sepaha daging kambing kepada itu paman dan keponakannya. Ooye Yong membeset beberapa potong untuk keponakannya, baru ia membeset untuknya sendiri. Selagi ia menggayam, Ooye Yong berkata padanya, Paman Ooye Yong, kau telah lukai guruku, maka di waktu pertemuan yang kedua kali di Gunung Hoasan, kau pasti bakal menjagoi. Maka sekarang aku beri selanat lebih dulu padamu. Itu belum tentu, Nona, berkata si Tok. Di kolong langit ini masih ada serupa benda yang dapat menyembuhkan sakitnya kakak Cip ini. Ooye Yong dan Kue Echeng berjingkrak mendengar perkataan orang ini, sampai getek mereka miring sebelah. Benarkah itu? Keduanya menanya, berbareng. Ooye Yong Hang menggerogoti paha kambingnya. Ia mengangguk. Cuma benda ini sangat sukar didapatkannya, ia menyaut. Gurumu pastilah mengetahui benda apa itu. Kedua murid itu segera menoleh, mengawasi guru mereka. Cip Kong tertawa. Memang aku tahu, tapi apa gunanya menyebutkannya itu katanya. Ooye yang menarik ujung baju gurunya itu. Suhu, bilanglah, ia memohon. Biar bagaimana kita akan mencarinya sampai dapat. Aku nanti minta bantuannya ayahku, pasti dia suka membantu kita mencarinya. Hektometer Ooyang Hang bersuara hidung. Kenapa Hektometer Ooye Yong menegur? Ia mendengkol. Dia menertawakan kau yang menganggap ayahmu itu bisa segala apa, kata Cip Kong. Kau tahu, benda itu ada di tubuh manusia, sekalipun ayahmu, ia tak dapat mengambilnya. Si Nona heran tak terkira. Orang katanya. Siapakah dia? Jangan kata orang itu lihai ilmu silatnya. Cip Kong menjelaskan pula, meski dia tidak mempunyai tenaga untuk hanya menyembelih ayam, untuk kepentingan diriku tidak nanti aku mencelakai lain orang. Suhu berkata si Nona, yang bertambah heran. Ilmu silat yang lihai? Oh, aku mengerti sekarang. Bukankah di alam te-e toan hang ya? Suhu bilanglah, barang apakah itu? Kenapa itu dapat merugikan lain orang? Sudahlah, kau tidur saja, Cip Kong bilang, singkat. Tak usah kau menanyakan lagi, aku larang kau menanyakan lagi. Kau mengerti tidak? Ooye Yong menurut. Ia pergi rebahkan diri. Karena ia khawatir Ooyang Hang nanti mencuri barang makanannya, ia ambil tempat di antara tahang air dan perbekalannya. Besoknya pagi, setelah mendusin dan melihat Ooyang Hang serta keponakannya, Nona Ooye terkejut. Muka mereka kuning dan bengkak, tubuh mereka juga bagaikan melar. Teranglah itu akibat beberapa hari lamanya mereka merendam di air, tanpa dahar dan minum. Perau dilayarkan sambil dibantu sama pengayuh, kira-kira jam 3 atau 4 lohor, di kejauhan tertampak garis-garis sitam samar-samar, beroman seperti daratan. Kue e-ceng girang hingga ia berseru. Sesudah berjalan lagi sekira waktu semakanan nasi, sekarang terlihat tegas garis-garis sitam itu, yang benar daratan adanya. Ketika itu angin sirap, gelombang tenang, hanya Seng Surya tengah memperlihatkan pengaruhnya yang dasyat, sinarnya menyorot panas sekali. Selagi orang mengawasi ke darat, mendada Ooyang Hang berlompat bangun di barengi gerakan kedua tangannya, dengan masing-masing sebelah tangannya, ia mencekuk Kue e-ceng dan Ooyang Yong, sedang dengan gerakan kakinya ia menotok Ang Chit Kong. Muda-muda ini kaget sekali. Sungguh mereka tidak menyangka. Lantas mereka merasakan terpencet keras sampai tubuh mereka seperti mati separuh. Kau bikin apa keduanya berseru. Si Tok menyeringai, ia tidak menjawab. Ang Chit Kong ditotok, hingga ia tak sanggup bergerak, tetapi mulutnya merdeka. Oh, tua bangka beracun katanya menghela nafas. Seumurnya, tidak pernah dia sudi menerima budi orang. Kita telah berlaku baik hati menolongi dia, beginilah pembalasannya. Mana dia sudi hidup bersama kita di dalam dunia ini? Ah, dasar aku, dalam malam gelap buta rata aku menolongi orang, hingga sekarang aku mencelakai kedua anak ini. Kau sudah tahu, itulah bagus berkata Ooyang Hong. Laganya Kiu In Chin Keng telah berada di tanganku, mana aku dapat membiarkan bocah itu hidup lebih lama sebab cuma-cuma dia bakal membahayakan diriku. Mendengar orang menyebut Kiu In Chin Keng, mendaga Ang Chit Kong berkata dengan nyaring, Noo Ye Chit Lyok, Noo Ye Chit Lyok, Hap Kwa Jie, Leng Hiat Kiat Pian, Peng To Jin. Aoyang Hong melengat. Itulah kata-kata dalam Kiu In Chin Keng sebagaimana ditulis Kue E Cheng. Ia tidak dapat artikan maksudnya itu, sekarang Pak Kek dapat menghapalnya. Mungkinkah dia mengerti artinya itu pikirnya? Kata-kata itu bisa jadi ada rahasianya Kiu In Chin Keng, maka kalau sekarang aku binasakan mereka ini bertiga, pastilah di dalam dunia tidak ada orang lain lagi yang mengerti. Kalau itu benar, percuma saja aku mendapatkan kitabnya. Apakah artinya itu ia lantas tanya Pak Kek? Kun Hoa Cat Cat, Soat Kinhye Pato, Bia Jie Bia Jie, lanjut Pak Kek lagi. Aoyang Hong berpikir keras. Ia mau percaya kata-kata si pengemis dari utara itu mesti ada punya arti dalam. Selagi orang diam menjublak, mendadak Ang Chit Kong berseru, Ceng Jie, turun tangan. Hebat Kue E Seng, begitu mendengar suara gurunya itu, tangan kirinya menarik, tangan kanannya menyerang, dibarengi sama tendangan kaki kirinya. Sebenarnya, dengan dipegangi Aoyang Hong, Kue E Seng dan O E Ye Yong sudah habis daya, siapa tahu Ang Chit Kong cerdik, ia mengoceh untuk mengganggu pikiran orang. Dan ia berhasil. Kue E Seng menendang dengan jurus kedua dari I E Kinto An Kut Pian. Ia menendang secara biasa, begitu pun tarikan tangannya untuk membebaskan diri serta serangannya yang membarangi itu. Aoyang Hong terperanjat. Di getek yang kecil itu, ia tidak dapat bergerak dengan leluasa. Maka itu sambil. Terus memegangi Sin O Na ia menangkis dan berkelit. Kue E Seng tidak berhenti menyerang setelah serangannya yang pertama itu, ia lantas menyerang terus dengan bertubi-tubi. Ia mengerti baik sekali, jika Lau Aoyang Hong diberi bernafas, hingga ia sempat menggunai ilmu silatnya yang istimewa, yaitu Kun Tau Kodok, mereka bertiga sukar dapat pertolongan lagi. Benar-benar si Tok kena terdesak mundur. O E Ye Yong juga tidak berdiam saja, walaupun tangannya sebelah tidak merdeka, ia menggeraki tubuhnya akan membentur si bisa dari barat itu. Tubuh si Tok tidak bergeming, bahkan dalam hatinya ia tertawa dan berkata, Budak cilik ini membentur aku, kalau dia tidak mental ke laut, itulah hebat. Sementara itu benturan si Nosa sudah mengenai sasarannya. Benar-benar Lau Aoyang Hong tidak berkelit atau menangkis, ia pasang dadanya. Mendadak ia merasakan dadanya sakit. Baru sekarang ia kek dan ingat orang memakai baju lapis berduri, John Weka dari Toho Atsu. Ia berada di tepi getek, setengah tindak ia tidak dapat mundur. Tidak ada jalan lain, maka ia melepaskan cekalannya, ia berkelit, mendorong. Tidak tempo lagi, tubuh si Nona terpelanting ke arah laut, akan tetapi sebelum ia kecebur, Kue E Cheng keburu menyambar, menarik tangannya, sedang dengan tangan kirinya, si anak muda melanjuti serangannya terus-menerus. Segera setelah itu Oe Ye Yong menghunus pisau, belatinya, untuk maju menyerang. Aoyang Hong memasang kuda-kuda di pinggir getek, air laut munkerat membasahkan kakinya, bagaimana juga muda-mudi ini mendesak padanya, ia tidak bisa dipaksa mundur. Angcit Kong dan Aoyang Kongcu tidak dapat bergerak, menyaksikan pertempuran itu, hati mereka sama-sama bergoncang keras sebab mengkhawatirkan keselamatan orang di pihaknya. Mereka pun menyesal yang mereka tidak dapat memberikan bantuan mereka. Aoyang Hong lihai melebihkan Kue E Cheng dan Oe Ye Yong akan tetapi sekarang ia terhalang di dalam tiga hal. Pertama-tama, ia sudah kerendam lama, tenaga dan kegesitannya hilang hampir separuh. Kedua meskipun Oe Ye Yong lemah, dia tapinya memakai baju lapis maka tubuhnya tak dapat diserang. Sinona juga memegang pisau yang sangat tajam. Ketika Kue E Cheng menyerang dengan Heng Liong Sip Pan Chiang, dengan Kong Beng Kun juga, sedang ia bertubuh kuat berkat sudah minum darah ular. Dia pun mengerti ilmu berkelahi sendiri dengan kedua tangannya kiri dan kanan, ia cukup mahir dengan ilmu Cho An Chin Pei. Dan yang paling belakang ini, ia mulai menyakinkan Kiu In Chin Keng bagian Iekin Toan Kut Pian itu, ilmu melatih horat dan tulang. Demikan mereka itu jadi bertarung seru. Lama-lama terlihat nyata Aoyang Hang menjadi semakin lihai, sebaliknya Kue E Cheng dan Oe Ye Yong nampak mulai reda rangsakannya. Ang Chit Kong menyaksikan itu, hatinya kedar. Dalam perlawanannya itu, Aoyang Hang memperoleh. Ketikanya, di mana ia tidak dapat menghajar tubuh Sinona, ia menggant itu dengan tendangan. Lantas Sinona terjungkal, kecebur ke laut. Dengan begitu, seorang diri, Kue E Cheng jadi berada di dalam bahaya. Sinona kecebur di sebelah kiri getek, ia lantas muncul pula si sebelah kanan, di sini ia berlompat naik untuk terus menikam punggungnya si bisa dari barat itu. Karena diserang dari belakang, Aoyang Hang mesti memutar tubuhnya, karena itu Kue E Cheng di lain bagian, keadaan mereka kembali menjadi seimbang. Sekarang Sinona berkelahi sambil mengasah otaknya. Ia mengin syafinya, karena kalah gagah, dengan berkelahi terus secara begitu, akhirnya pihaknya yang bakal kalah. Maka ia pikir, baiklah ia nyebur ke laut. Cepat Sinona berpikir, sebat ia bekerja. Mendadak ia membabat ke arah dadung layar. Tepat babakannya itu, layar roboh seketika juga. Dengan begitu, getek pun tak maju tak mundur, hanya memain mengikuti gelombang. Sinona sudah lantas mundur, dengan dadunya layar itu ia melibat tubuh angcitkong beberapa libatan, kemudian ia mengikat lain ujungnya di sepotong balok getek. Karena ditinggali Sinona, Kue Echeng segera terdesak si Tok. Di jurus keempat dari musuhnya, terpaksa ia mundur. Ia didesak dengan serangan yang kelima dan keenam. Saking terpaksa, si pemuda menangkis juga serangan yang ketujuh, ia memakai jurus ikan lompat meletik. Di jurus kedelapan ia terpaksa mundur lagi setindak. Tiba-tiba kakinya itu, kaki kiri, menginjak tempat kosong. Tapi ia tidak bingung, berbareng ia menendang dengan kaki kanan, supaya musuh tak dapat mendesak. Karena ini, tampak ampun, ia pun kecebur ke laut. Karena robohnya si pemuda, getek goncang keras, justru itu, Oe Yeong pun turut berlompat, maka lagi sekali terjadi goncangan. Di dalam air, muda-mudi ini tidak berdiam saja. Mereka mendekati getek yang mereka angkat, untuk dibikin terbalik karam. Oe Yeong Hang terkejut. Ia dapat membadai maksudnya anak-anak muda itu. Ia mengerti, kalau getek terbalik, keponakannya besti mati kelelap. Ia sendiri, ia pun sulit melawan dua musuh itu. Maka segera ia bertindak. Ia angkat sebelah kakinya, mengancam hendak menendang batok kepala Angcit Kong. Ia pun berseru dengan ancamannya, bocah-bocah, dengar. Lagi satu kali kamu bergerak, akan aku menendang. Gagal akalnya yang pertama itu, Oe Yeong tidak putus asa. Segera ia menjalankan akalnya yang kedua, yang ia sudah lantas dapat pikir. Ia menyelam, dengan pisaunya ia memotong dadung yang mengikat semua balok getek itu. Ia tahu, mereka sudah mendekati daratan, maka dapatlah ia berenang ke daratan sambil menyeret balok besar di mana gurunya terikat. Lekas sekali terdengar suara dadung-daung putus, setelah mana, getek lantas berpisah menjadi dua bagian. Aoyang Kong Cu di getek kira, Aoyang Hang dan Angcit Kong di getek kanan. Aoyang Hang kaget, ia sambar keponakannya itu. Ia terus mendongko, bersiap menyambar mencekuk si Nona apabila Nona itu muncul di muka air. Nona Oe Yeong di dalam air dapat membuka matanya. Ia mendapat lihat bayangan si bisa dari barat itu. Maka ia tidak mau menimbulkan diri. Ia berdiam terus di dalam air, pikirannya bekerja. Untuk sementara, suasana sunyi. Pertempuran berhenti sendirinya. Dengan sinarnya matahari, laut menjadi terang sekali. Kalau getek itu dipecak dua lagi, gelombang bakal mendamparnya terbalik, si Nona berpikir. Aoyang Hang sebaliknya terus menjaga, untuk menghajar mampus si Nona. Ia percaya, Kue E. Cheng seorang tak usah dibuat khawatir. Di saat tegang itu, mendadak Aoyang Kong Cu menunjuk ke kiri dan berseru-seru, perahu. Perahu. Ang Cip Kong segera berpaling, begitu pun Kue E. Cheng. Benarlah, mereka melihat sebuah perahu besar berkepala naga-nagaan yang layarnya dipasang, laju memecah gelombang. Aoyang Kong Cu bermata awas, ia lantas melihat seorang yang berdiri di kepala perahu, yang tubuhnya tertutup jubah suci warna merah. Ia pun segera mengenali Leng Tai Shuang Jin. Segera ia memberitahukan pamannya. Aoyang Hong kumpul semangatnya, terus ia berseru, di sini kawan. Lekas datang kemari. Oeyeyong Dai dalam air belum tahu apa-apa, tetapi Kue E. Cheng berkhawatir bukan main. Maka ia selulup untuk menarik tangan kekasihnya, buat memberi tanda atas datangnya musuh baru. Oeyeyong memberi tanda untuk pemudanya bersedia menangkis pukulan Aoyang Hong, ia sendiri hendak mencoba mengutungi lagi dadung getek. Kue E. Cheng tahu musuh sanat lihai dan ia terancam. Bahaya, tetapi keadaan sangat genting, ia terpaksa. Ia lantas menggeraki kedua kakinya untuk timbul, kedua tangannya diangkat ke atas. Benar-benar Oeyang Hong sudah lantas menyerang dengan kedua tangannya. Kedua pihak tangan bentrok di muka air, hingga air munkrat dengan suaranya bergebiar. Berbareng dengan itu, dadung pun putus, sedang perahu besar sudah mendatangi tinggal lagi sepuluh tombak dari getek itu. Oeyeyong beniat muncul, untuk menyerang Aoyang Hong, ketika ia mendapat lihat tubuh Kue E. Chengdam saja, tubuh itu tenggelam turun dengan perlahan. Ia menjadi kaget, ia lantas berenang menghampirkan. Ia menarik tangan orang, untuk diajak berenang hingga terpisah jauh dari getek. Di situ barulah ia muncul di muka air, si anak muda ia angkat. Nyata sekarang, pemuda itu pingsan, kedua matanya meram, mukanya pucat pasi. Ketika itu perahu besar sudah nempel sama getek, orang di atas lantas menyambut Tio Oeyang Hong dan keponakannya naik ke perahu. Begitu juga Ang Cip Kong, yang diangkat naik bersama. Engko Ceng Oeyeyong memanggil, hatinya goncang. Kue E. Chengdam saja, walaupun kemudian ia dipanggil dua kali. Dalam bingungnya, Oeyeyong mengambil keputusan berbahaya. Biar perahu ada perahu musuh, aku mesti naik ke sana, demikian pikirnya. Maka ia berenang pula, ke arah perahu. Anak buah perahu sudah lantas menyambuti tubuh Kue E. Cheng, buat diangkat naik, kemudian ketika mereka hendak menyambuti si Nona, mendadak si Nona berloncat, meliantik bagaikan ikan, naik ke perahu, hingga mereka terkejut. Kue E. Cheng tergempur hebat ketika tadi ia menangkis serangannya Oeyong Hong, ia pingsan seketika. Ketika ia mendusin, ia tampak dirinya dalam rangkulan Oeyeyong, dan mereka berada di sebuah perahu kecil. Ia memainkan napasnya, ia merasa tak terluka di dalam, maka itu, ia geraki alisnya, ia tersenyum pada si Nona. Oeyeyong juga tersenyum, karena hatinya lega. Sekarang ia bisa mengawasi ke perahu besar, untuk mendapat ketahui siapa penghuninya perahu itu. Begitu ia melihat nyata, ia mengeluh di dalam hatinya. Tujuh atau delapan orang tertampak di kepala perahu dan mereka semuanya adalah jago-jago yang ia telah temui beberapa bulan yang lalu di Istana Chaoang, umpama Cian Chiu Jintou Feng Lian Hou yang matanya tajam, Kui Ye Bun Lyong Ong Si Tong yang kepalanya botak lanang, Sem Tau Kau Kau Tong Hai yang jidatnya ditumbuhkan tiga buah kutil, Som Sian Lao Kaini Mocu Ong yang rambutnya putih tetapi romannya segar seperti bocah, begitu pun Leng Tai Siang Jin Sipadari Tibet yang mengenakan jubah sufi warna merah. Beberapa lagi yang lainnya tak ia kenal. Oeyeyong segera merasakan kesulitan untuk menyingkir dari orang-orang kosan itu. Melihat kemajuannya ilmu silat Kui Ye Cheng dan ia sendiri. Kalau satu lawan satu, tak usah mereka jerikan segala Feng Lian Hou itu, ia sendiri mungkin tak dapat menang tetapi Kui Ye Cheng pasti, hanya di situ ada situa bangka berbisa dan jumlah mereka itu besar sekali. Di atas perahu itu orang heran mendengar suaranya Aoyang Hong, kemudian keheranan mereka bertambah apabila mereka pun dapat melihat Oeyeyong dan Kui Ye Cheng. Mereka mengawasi Aoyang Hong, yang memondong keponakannya, dan Kui Ye Cheng serta Oeyeyong yang menolongi Ang Chit Kong. Dua rombongan orang itu saling susul naik ke perahu besar. Segera juga terlihat keluarnya seorang dari dalam perahu, seorang yang memakai jubah sulam yang indah. Kapan matanya itu bentrok sama metuk We Ye Cheng, keduanya lantas saja terperanjat agaknya. Sebab orang itu, yang kumisnya sedikit tetapi romannya tampan adalah Kawang Wanyen Lieh, putra ke-enam dari Raja Bangsa Kim. Setelah kabur dari rumah abu keluarga Lauri Peo Oeyong, lantaran khawatir nanti dikejar Kui Ye Cheng, pangeran ini tak berani kembali ke utara, kebetulan ia bertemu rombangannya Feng Lian Hou, lalu bersama-sama mereka menuju ke selatan untuk mencuri surat wasiat Gak Kui. Pada ketika itu angkatan perang Mongolia tengah menyerang negara Kim, kota Raja Yan Hya atau Tiong Tau sudah semenjak beberapa bulan kena dikurung rapat. Daerah yang ini yang terdiri dari 16, Ciu, semuanya sudah terjatuh ke dalam tangan bangsa Mongolia. Maka itu, keadaannya negara Kim menjadi lemah setiap hari. Kejadian itu membuatnya Wanyen Lieh menjadi berduka dan berkhawatir. Tentara Mongolia kosan sekali, walaupun jumlah tentara Kim. Sepuluh kali lipat lebih banyak, setiap bertempur tentara Kim lah yang buyar duluan. Keran ini, Wanyen Lieh tumpahkan pengharapannya kepada surat wasiat Gak Kui. Ia percaya surat wasiat itu nanti bisa membantu ia membangun negaranya, kalau berperang tentulah ia menang selalu, seperti Gak Kui sendiri sebelum dia terfitnah dan terbinasa di tangan Dorna Chin Kui. Dalam perjalanannya ke selatan ini, Wanyen Lieh bertindak secara diam-diam. Ia khawatir pihak kerajaan selatan, Song, nanti dapat ketahui dan berjaga-jaga hingga ia tak berakal berhasil dengan niatnya. Inilah sebabnya kenapa ia menggunakan perahu. Ia ingin secara rahasia mendarat di pesisir Chiat Kang dan memasuki kota Lim'an, di mana pencurian bakal dilakukan. Pernah Chao Wang mencari Ouyang Kongcu yang lihai itu, yang ia percaya bisa membantu padanya, tetapi pemuda itu tak dapat ditemukan, maka terpaksa ia berjalan terus. Sungguh di luar dugaan, sekarang ia bertemu sama Kue E Cheng di tengah laut ini. Ia hanya belum tahu apa maksudnya pemuda si Kue E ini. Menghadapi musuh besar yang telah membunuh ayahnya, Kue E Cheng menjadi sangat gusar, ia mengawasi dengan bengis. Di lain pihak Ouyang yang bermata tajam dapat melihat di sebelah dalam perahu ada tubuh yang keluar dan kemudian menyelip masuk, samar-samar ia mengenali Ouyang Kongcu lantas membuka mulutnya, untuk mengajar kenal pamannya. Paman, inilah pangeran ke-enam dari negara Kim terbesar yang paling khas dengan orang-orang pintar. Dan gagah demikian seng keponakan. Ia juga perkenalkan pangeran itu kepada pamannya. Wanyen Lieh tidak ketahui kegagahannya Ouyang Hang akan tetapi karena Ouyang Kongcu yang memperkenalkannya, ia angkat kedua tangannya untuk memberi hormat. Sebaliknya Feng Lian Hou dan Si Tong Tian serta lainnya, mendengar orang ini Si Tok yang termasyur, maka mereka buru-buru memberi hormat sambil memberikan pujian untuk mengangkat-angkat Si Bisa dari barat itu. Ouyang Hang menjura separuh membalas pemberian hormat. Leng Tai Siang Jin si orang Tibet tidak pernah mendengar namanya Si Tok, ia cuma merangkap kedua tangannya, ia tidak membilang suatu apa. Wanyen Lieh adalah seorang cerdik, menyaksikan Feng Lian Hou semua yang berada tinggi, begitu menghormati Ouyang Hang tidak peduli Si Tok bermuka kuning dan bengkak serta dendannya tidak karuan, mirip orang yang berpenyakitan, ia lantas memperlakukannya dengan hormat. Ia mengeluarkan kata-kata memuji. Di atas perahu itu, pada ketika itu, adalah Somsian Lao Khoai yang perasaannya paling berbeda daripada yang lainnya. Ia tengah menghadapi Kwe E Seng, orang yang telah menghisap darah ularnya, ular yang ia pelihara sekian lama, yang menjadi harapannya. Ia menghadapi musuh besarnya, bagaimana ia tidak menjadi sangat gusar. Tetapi di samping si anak muda ada Ang Cip Kong, yang paling dia malui, mau tidak mau, ia mesti mengendalikan diri, terpaksanya. Memperlihatkan wajah berseri-seri, sambil menjura dalam ia memberi hormat, dan berkata dengan merendah, yang rendah Nio Chu Ong menghadap Ang Pang Chu. Adakah Pang Chu banyak baik? Mendengar suaranya Somsian Lao Khoai, semua orang terperanjat. Dua-dua si Tok dan Pak Krayada sangat terkenal, tadinya mereka belum pernah melihatnya, siapa tahu sekarang keduanya itu muncul dengan berbareng. Tentu sekali, mereka itu hendak turut memberi hormat pula, ketika terdengar Ang Cip Kong tertawa dan berkata, aku si pengemis tua sedang malang, aku telah digigit anjing jahat hingga setengah mati setengah hidup, maka perlu apa kamu memberi hormat padaku? Paling benar kau sediakanlah barang makanan untuk aku dahar. Semua orang heran, mereka semua mengawasi Ao Yang Hong, akan mencari tahu apa tindakannya si Tok itu. Ao Yang Hong sangat cerdik, ia sudah lantas memikir rencana untuk nanti menurunkan tangan jahatnya. Tentu saja, paling dulu Ang Cip Kong yang mesti disinkirkan. Kwe E Cheng adalah yang kedua, sebab Kwe E Cheng mesti dipaksa dulu menguraikan rahasianya kitab Kiu In Chin Keng. O E Ye Yong pun mesti dibunuh tidak peduli Ao Yang Kong Cu sangat mencintainya. Selama O E Ye Yong masih hidup, ia tetap terancam bahaya, hanya karena segan kepada O E Ye Yeok Su, tidak mau ia turun tangan sendiri, hendak ia meminjam tangan orang lain. Terutama di depan mata ini, ia tidak sudi memberi ketika kepada mereka itu bertiga membuka rahasia kejahatannya. Maka berkatalah ia menghadap Wanya Lieh, tiga orang ini sangat licin, mereka juga lihai ilmu silatnya, maka itu aku mohon O E Ye menjaga baik-baik kepada mereka. Mendengar suaranya Ao Yang Hong, Nio Chuong menjadi sangat girang. Ia maju satu tindak kepada Kwe E Cheng, tangannya diangsurkan untuk menarik. Kwe E Cheng memutar balik tangannya yang hendak dicekal itu. Plak maka tangannya itu menghajar bahu orang. Itulah pukulan jurus melihat naga di sawah, cepat dan berat, biarnya Som Sian Lao Khoai lihai, ia toh terhajar mundur hingga dua tindak dan tubuhnya terhuyung-huyung. Inilah ia tak sangka sama sekali. Feng Lian Hou dan lainnya baik di muka kepada Nio Chuong, di dalam hati mereka memenci, maka senanglah mereka menyaksikan Som Sian Lao Khoai mendapat hajaran itu. Meski begitu, mereka sudah lantas bertindak, membubarkan diri, untuk mengurung Ang Chit Kong bertiga itu. Mereka sudah memikir akan turun tangan setelah si orang Sinimau itu dirobohkan. Sebenarnya Nio Chuong mengulurkan tangan sambil bersiap-siap kalau Kwe E Cheng menyerang ia dengan jurus Heng Liong Yeo Eh Hui, si naga menyesal, ia tidak sangka, baru berselang satu bulan, si anak muda sudah mempelajari habis semua jurus dari Heng Liong Sip Han Chiang, maka itu dalam segebrak saja ia kena dihajar tanpa ia sempat menghindarkan diri. Ia menjadi bertambah panas hati. Kwe E Cheng tidak saja mengubar dia untuk menyerang lebih jauh, maka ialah yang bertindak. Dengan mencejak dengan kaki kiri, ia berlompat maju, kedua tangannya digeraki berbareng, menyerang dengan pukulannya yang ia paling andalkan, yaitu tipu silat Liao Tong Yahu Kun Hoat atau Kun Taurase Liar dari Liao Tong. Dengan serangan ini ia hendak merampas jiwanya si anak muda, untuk membalas malunya barusan sekalian membalas juga sakit hatinya sebab si anak muda menghisap darah ularnya. Kun Taurase Liar itu adalah suatu ilmu silat kesohor untuk wilayah Liao Tong. Satu kali Som Sian Lao Kuei pergi mencari kolesom di gunung Tian Pek San, kebetulan ia menyaksikan pertempuran diri antara anjing pemburu dengan seekor Rase Liar, yang berbulat di atas salju. Rase itu sangat gesit dan licin, dia berlompatan ke segala penjuru menghindari tubrukan-tubrukannya si anjing yang galak. Sampai sekian lama, anjing itu belum berhasil juga. Menyaksikan kegesitan Rase itu, Nio Chuong mendapati lam, maka ia lantas menciptkan ilmu silatnya itu. Ia batal mencari kolesom, ia membuat gubuk di gunung itu. Satu bulan lamanya ia mengeram diri hingga berhasilah ia dengan ilmu silatnya yang baru itu. Sejak itu, kecuali roboh di tangan Angcit Kong, belum pernah ada orang yang sanggup menandingi padanya, maka heranlah ia sekarang ia kena dihajar Kuei E. Cheng. Karena ini, ia jadi tidak berani berlaku sembarangan, hendak ia menggunai kegesitannya. Ia berlompas sambil berkelit, meskipun orang tidak serang padanya, lalu ia menjatuhkan diri, habis mana barulah ia menyerang benar-benar. Kuei E. Cheng merasa aneh atas ilmu silat orang. Belum pernah ia melihat ilmu semacam itu. Tapi ia cuma heran, ia melawan dengan tabah dan sabar. Ia turut pengajarannya Angcit Kong, biar musuh gesit dan hebat, ia tidak kasih dirinya dipermainkan. Dengan tetap ia menggunai Hang Leong Sip Pet Chiang untuk melayaninya. Setelah lewat beberapa jurus, semua penonton lainnya pada mengjeleng kepala. Mereka semua lihai, mereka menjadi heran sekali. Bukankah Neo Cheo Ong lihai, dan ia menjadi kepala dari satu pertai persilatan demikian mereka berpikir. Kenapa sekarang, menghadapi satu bocah, dia selalu, main lompat-lompatan saja? Senantiasa berkelit tidak hendak ia menyerang secara sungguh-sungguh. Pertandingan berjalan terus. Selama itu Kue E Cheng terus menesak. Lagi sedikit, maka Som Sian Lao Kho Ai bisa terdesak sampai dia bakal kecebur ke laut. Neo Cheo Ong heran dan gelisah juga mendapatkan kuntau rahsia liarnya itu tidak berjalan terhadap si anak muda, terpaksa ia memikir untuk menggunai lain tipu silat. Apa celaka? Ia tidak bisa mewujudkan pikirannya itu. Kue E Cheng mendesak terus-menerus, ia tidak diberi ketika. Selagi angin kepalan berderuduru, terdengarlah seruannya Ang Chit Kong yang sedari tadi nonton sambil berdiam saja, cuma matanya yang dipasang awas, turunlah. Menyusul seruan itu, Kue E Cheng menyerang dengan jurusan menunggang enam naga, tangan kirinya menyapu hebat sekali. Neo Cheo Ong terkejut, hendak ia berkelit, tetapi tanpa ia berkuasa, tubuhnya terjun keluar perahu. Semua orang heran. Kecuali Aoyang Hong, tidak ada yang dapat melihat gerakannya Kue E Cheng itu. Mereka lantas lari ke tepi perahu, ke arah mana tubuh Neo Cheo Ong terpelanting, untuk melihat. Tengah mereka berlari, dari arah laut terdengar suara tertawa nyaring dan panjang, yang mana disusul sama meluncurnya tubuh Som Sian Lao Khoai itu, yang kembali ke dalam perahu di mana dia roboh di lantai tanpa dapat bergerak pula, cuma jatuhnya itu yang terdengar keras sekali. Semua orang menjadi terlebih heran lagi. Mungkinkah air laut, seng gelombang, yang membuatnya tubuh orang membalik? Dari itu, semua lalu melihat ke bawah, ke muka air. Segera mereka mendapatkan seorang tua, yang rambut dan kumisnya telah putih semua, lagi mondar mandir cepat sekali di laut di dekat perahu. Dengan mengawasi sebentar saja, dapatlah diketahui, orang tua itu tengah menunggang seekor ikan hiyo yang besar. Pantas dia dapat bergerak denak cepat dan gesit. Kue E Cheng pun dapat melihat orang tua itu, ia kaget berbareng girang sekali. Ciu to aku ia memanggil, keras. Aku di sini. Memangnya juga, orang tua yang menunggang ikan hiyo itu adalah alo obo antong Ciu Pek Tong si orang tua berandalan, jenaka dan kocak. Pek Tong dapat dengar suaranya Kue E Cheng, yang ia kenali, ia pun girang luar biasa. Ia mengetok samping matuk kiri dari ikannya, lantas ikan itu mutar ke kiri, berenang mendekati perahu besar. Kue E Hyante'e di sana menanya si jenaka. Baik-baik kah kau? Di depan sana ada seekor ikan lho dan yang besar, sudah satu hari satu malam aku mengejarnya, aku gagal, maka sekarang hendak kau mengejar pula. Nah, sampai ketemu lagi. To aku, naik kemari berterai Kue E Cheng. Ia takut saudara tua itu pergi pula. Lekas to aku, di sini ada banyak manusia jahat yang lagi menghina adikmu. Oh, begitu berseru Pek Tong, yang lantas saja menjadi gusar. Ia terus mengulur tangannya ke mulut ikannya, terus ia menarik. Entah apa itu yang ditariknya. Seng ikan segera berontak, berlompat tinggi. Bersama-sama penunggangnya, tiba di atas perahu di mana ia melewati banyak kepala orang. Kurang ajar, siapa yang bernyali begitu besar membentak si orang tua ini. Siapakah yang berani menghina adik angkatku. Di atas perahu itu, semua adalah orang-orang yang luas pandangnya dan pintar, akan tetapi munculnya Chiu Pek Tong dengan caranya ini yang luar biasa membuat mereka tak habis pikir, maka semuanya berdiri tercengang, meti mereka mendolong, mulut mereka dipentang lebar-lebar. Heran Chiu Pek Tong kapan ia melihat Oe Ye Yong ada di situ. Ah, adik kecil, mengapa kau pun ada di sini? Ia menanya. Memang aku di sini menjawab si nona yang lantas tertawa. Mari lekas kau ajari aku menunggang ikan ini. Sabar, adik kecil menyahut si tua beran dalam ini. Ia lantas memandang ke sekitarnya, menyapu kepada semua orang di atas perahu itu, kemudian ia mengawasi si Tok Seraya berkata, aku tahu lain orang tidak nanti berani berbuat sangat kurang ajar, kiranya benar-benar kau tua bangkat bangkotan. Oe Ye Yong Hang bersikap tawar ketika ia menyahuti, seorang yang tidak mentaati kata-katanya, walaupun ia mencuri hidup di dalam dunia ini, ia hanya bakal ditertawakan orang-orang gagah. Itulah benar berkata Pak Tong. Aku memang hendak mencari kau untuk membuat perhitungan. Sekarang kau berada di sini, tidak ada ketika yang terlebih baik daripada ini. Eh, pengemis bangkotan, kaulah saksinya, kau bangunlah untuk memberikan jawaban peradilanmu. Angcit Kong tetap berbah di lantai, tetapi ia tertawa. Ia tidak menjawab. Oe Ye Yong yang mewakilkan gurunya itu. Si tua bangkotan berbisa ini ada sangat jahat berkata Nona ini. Dia mendapat bahaya, Seng Maut tengah menghampirkan padanya, lantas guruku ini menolongi dia, tetapi dia jahat seperti manusia berhati serigala, berjantung anjing, bukannya dia balas budi, ia justru membalas jahat, ia melukai guruku, dia menotok juga jalan darahnya. Pek Tong segera menghampirkan, untuk menotok jalan darah sahabatnya itu Kiyok Tai Hiat dan Yong Cho An Hiat. Percuma Elo Obo Antong, tidak ada faedahnya, Cip Kong berkata. Memang hebat totokannya Aoyang Hong, kecuali dia sendiri atau Oe Ye Yok Su, tidak ada lain orang yang dapat menitok membebaskannya. Puasa Ooyang Hong menyaksikan kegagalan Pek Tong itu. Eh, Elo Obo Antong, kalau kau mempunyai kepandayanmu, kau totoklah ia hingga ia bebas ia mengejek. Belum lagi si orang kocak menjawab, Oe Ye Yok sudah mendahulukan dia. Si Nona tidak dapat menolong. Gurunya itu tetapi ia ketahui tentang totokan itu. Ia menyongkan mulutnya dan berkata, apakah yang aneh dengan ilmu totokmu ini? Dengan hanya setiupan debu, ayahku dapat membebaskannya. Bukankah ini dia yang dinamakan Tau Kutahiyat Hoat? Ilmu totok menembusi tulang. Mendengar itu, Aoyang Hong tercengang, tetapi ia tidak aheran yang Nona itu mengetahuinya. Ia tidak memperdulikannya, ia memandang kepada Ciu Pek Tong, akan berkata, kau telah kalah bertaruh, kenapa kau bicara seperti melepas angin busuk? Angin busuk Pek Tong menanya. Dan ia menekap hidungnya. Sungguh bau. Sungguh bau. Sekarang hendak aku menanya kau, kita bertaruh apa? Di sini kecuali si bocah Shikwee dan itu budak cilik, semua adalah orang-orang gagah yang telah kenamaan, menyahut Tau Yang Hong. Maka itu aku minta Tuan Tuan ini memberikan suaranya yang adil. Baik, baik menyahut Feng Lian Hou. Awoyang Sian Seng, silahkan bicara. Cuan ini adalah Ciu Pek Tong dari Cuan Chin Kau, si Tok lantas berkata, dialah yang orang Kangou menyebutnya Elo Oboan Tong si bocah tua yang bandel. Dia berderajat bukannya rendah, sebab dialah paman guru dari KH Ucieki dan Ong Chieet sekalian anggota Cuan Chin Cipcu. Sudah belasan tahun Pek Tong berdiam di Pulau Toho Atu, lebih dulu daripada itu, namanya memang tidak terlalu terkenal, tetapi sekarang, mendengar dialah pamah guru dari Cuan Chin Cipcu, orang menjadi kagum, orang percaya dialah bukan sembelarang orang, maka mereka lantas kasak kusuk. Feng Lian Hou pun menjadi kecil hatinya. Ia sudah berjanji akan bertempur di Laut Teng Lian Ia Lau Dikihin, kalau Cuan Chin Cipcu dibantu manusia aneh ini, sungguhlah orang ada seperti harimau yang tumbuh sayap. Aoyang Hang meneruskan Akata katanya, ini saudara Ciu telah dikurung ikan hiu di tengah laut, aku telah tolongi dia. Aku kata, ikan hiu ikan tak berarti, asal satu kali aku menggeraki tanganku, semua ikan itu bakal mampus semua. Saudara Ciu tidak percaya padaku, maka itu kita berdua lantas bertaruh. Saudara Ciu, benarkah begitu? Pek Tong menangguk. Sedikit juga tidak salah sahutnya. Hanya apakah pertaruhan itu, kau perlu menyebutkannya kepada orang banyak ini? Akur. Aku telah membilang jikalau kau kalah, apapun yang kau katakan, akan aku kerjakan, jikalau aku menyangkal, akan aku terjun ke laut, supaya tubuhku digegaras ikan. Dan kalau kau yang kalah, kau pun begitu. Bukankah benar demikian? Pek Tong mengangguk pula, bahkan berulang-ulang. Sedikit juga tidak salah, sahutnya pula. Kemudian bagaimana? Bagaimana? Kemudian kaulah yang kalah. Kali ini Pek Tong menggeleng-geleng kepalanya berulang-ulang. Salah, salah ia berkata. Yang kalah ialah kau, bukannya aku. Si Tok menjadi gusar. Satu laki-laki, dapatkah ia putar balik omongannya? Dia menegur keras. Dapatkah orang main menyangkal? Jikalau aku yang kalah, kenapa kau rela membuang dirimu ke laut untuk membunuh diri? Pek Tong menghela nafas. Benar, sebab memangnya nasibku yang buruk, ia berkata. Aku telah kalah itu waktu, hanya setelah aku masuk ke laut, Tian telah membuatnya aku bertemu sama suatu hal yang kebetulan sekali, setelah mana taulah aku bahwa kau lah si tua bangka berbisa yang kalah, bahwa Elo Boan Tong lah yang menang. Apakah hal kebetulan itu? Tanya Aoyang Hang yang menjadi heran sekali. Juga Ang Chit Kong dan Oaye Yong turut menanyakan. Ciu Pek Tong membungkuk, tangannya dimasuki ke mulut ikan, di mana ada sebatang tongkat pendek, ia mencekal itu dengan apa ia pun mengangkat ikan itu. Hal kebetulan itu ialah aku bertemu sama binatang tungganganku ini ia menyaut. Kau lihatlah. Inilah perbuatannya keponakanmu yang kau sayang bagaikan mustika. Benar tidak? Memang itu perbuatannya Aoyang Kong Chiu, yang mengganjal mulut ikan, supaya ikan tak dapat makan dan menjadi mati sendirinya. Aoyang Hang menyaksikan sendiri perbuatan curang dari keponakannya itu. Si Tok pun mengenali ikan ini, yang mulutnya pun luka bekas kena pancing. Habis bagaimana ia menanya pula. Ciu Pek Tong menepuk tangan. Itulah artinya kau kalah ia memberikan jawabannya. Pertaruhan kita ialah semua ikan hio mesti dibikin mati, akan tetapi ia satu ekor, karena ia dapat pertolongan keponakanmu itu, karena dia tak dapat memakai bangkai bangsanya yang keracunan, dia tidak terkena bisa, dia hidup sampai sekarang ini. Kau lihat bukankah Elo Obo Antong yang menang? Dan ia pun tertawa terbahak-bahak. Aoyang Hang sebaliknya melengak. Ia terdiam. Kue E Cheng girang sekali. To'ako, selama ini beberapa hari kau di mana saja ia menanya kakak angkatnya itu. Sungguh sengsara aku memikirkan nasibmu. Pek Tong tertawa riang. Aku pelesiran dengan puas ia menyaut. Tidak lama setelah aku terjun ke laut, aku bertemu makhluk yang tengah megap-megap di permukaan air, agaknya dia sedang penasaran sekali. Maka aku tanya dia eh, ikan, ikan hio, bukankah hari ini kau dan aku sama nasibnya yang harus dikasihani? Segera aku lompat ke punggungnya. Atas itu dia segera selulup ke dalam air. Aku menunggang terus, maka aku menahan nafas. Dengan kedua tanganku aku memegang rat-rat leharnya. Sebaliknya dengan kedua kakiku, aku mendupak dia tak hentinya. Dia menimbul pula, hanya belum lagi aku bernapas, kembali ia selam. Demikian kita berdua saudara, kita bertemput di tengah laut. Hanya sesudah berselang sekian lama barulah ia. Menyerah dan menjadi jinak karenanya, suka ia mendengar perkataanku. Aku menghendaki ia pergi ke timur, dia pergi ke timur, aku mengingini ia menghadap utara, ia menghadap ke utara juga. Pendeknya ia menurut sekali. Dan ia tepuk-tepuk kepalanya ikan itu, agaknya ia sangat puas. Selagi lain-lain orang heran, Oe Ye Yong sangat mengagumi ikan itu, ia segera mengiri untuk pengalaman luar biasa dari situa berandalan. Kedua matanya bersinar ketika ia berkata, bertahun-tahun aku main-main di laut, kenapa aku tidak memikirkan keplesiran semacam ini? Sungguh aku tolol. Lihat mulutnya, berkata Pak Tong. Lihat giginya. Tanpa mulutnya ditunjang tongkat ini, beranikah kau menaikinya? Oe Ye Yong tidak mengambil mumat, ia hanya menanya, apakah selama beberapa hari ini kau terus-terusan naik ikan ini? Kenapa tidak Pak Tong membaliki? Kami berdua bersaudara, dalam hal menangkap ikan, kami pandai sekali. Kapan aku melihat seekor ikan, aku suruh saudaraku ini mengejar, setelah kecandak, aku menghajar dengan kepalanku, aku bikin ikan itu mampus. Belum pernah aku gagal. Dalam sepuluh bagian ikan itu, aku makan cuma satu bagian, yang sembilan bagian ialah yang kegaras habis. Si kocak menyebutnya ikan hiu itu sebagai saudaranya. Oe Ye Yong mengusap-usap perut ikan itu. Apakah kau belaseki ikan mati ke dalam perutnya? Si Nona menanya pula. Tanpa menggunai giginya, bisakah ia menelannya? Dia pandai sekali, menjawab, ada satu kali. Gembira ini si tua dan si Nona, mereka pasang ngomong seperti juga di situ tidak ada lain orang serta tidak ada bahaya mengancam. Sedang sebenarnya Oe Ye Yong Hang tengah memikirkan daya upaya untuk menghadapinya. Eh, makhluk berbisa bangkotan, kau menyerah kalah atau tidak tiba-tiba pek tong menegur si tok. Oe Ye Yong Hang tidak gampang-gampang mau menyerah kalah tetapi ia habis daya. Kalau aku kalah, bagaimana ia balik menanya? Kalau begitu, aku mesti memikir sesuatu untuk kamu melakukannya berkata pek tong. Bagus, aku ingat sekarang. Bukankah kau tadi mendam perat aku si tua seperti si angin busuk? Nah, sekarang aku menitahkankah segera mengeluarkan angin busukmu itu. Bapak 46 Resoran Gelap di Dalam Desa Tidak puas Oe Ye Yong mendengar pek tong cuma mewajibkan Oe Ye Yong Hang membuang balas. Untuk orang biasa memang sukar takaruan mengeluarkan angin busuk, perbuatan itu tak dapat dilakukan semua orang, tidak demikian dengan seorang yang ilmu dalamnya sudah mahir. Sebaliknya, sungguh gampang buat orang sebangsa si tok. Maka ia lantas berteriak mencegah, tidak bagus, itu tidak bagus. Lebih dulu dia dimestikan membebaskan totokannya kepada guruku, kemudian baru kita bicarakan pula. Ciu pek tong tertawa. Kau lihat katanya kepada si tok, sekalipun nona cilik ini takut pada angin busukmu itu. Baiklah, aku bebaskan kau dari kewajibanmu ini, aku juga tidak hendaki memustikan kau melakukan lainnya, cukup asal kau mengobati lukanya si pengemis tua. Kepandainya si pengemis tua tidak ada di bawahanmu, coba tidak kau menggunai akal busuk, tidak nanti kai dapat melukai dia. Kau tunggu sampai dia sudah sembuh betul, maka kamu berdua boleh bertempur pula secara laki-laki sejati, itu waktu aku elo obo antong suka menjadi saksinya. Awoyang hang ketahui angcit kong tidak dapat disembuhkan, dia tidak takut si raja pengemis nanti menuntut balas padanya, hanya sekarang ia merasa sulit untuk desakan Ciu Pek Tong ini. Dia pun didesak di muka banyak orang. Menerima baik, sukar dilakukannya, menyangkal, ia malu. Karena itu, tidak bisa lain, ia membungkuk, terus ia totok angcit kongguna membebaskan dia dari totokannya. Kwe E Cheng bersama O E Ye Yong segera maju untuk membantui gurunya bangun. Ciu Pek Tong sendiri segera menyapu dengan sinar matanya yang tajam kepada semua orang di atas perahu itu, kemudian ia berkata, aku, elo obo antong paling takut mencium bau amis dari daging kambing yang biasa digegares orang bangsa Kim, oleh karena itu lekas kamu turunkan perahu kecil untuk mengantarkan kami berempat ke darat. Aoyang Hang pernah menyaksikan Pek Tong bertempur dengan O E Ye Yong Su, ia mengetahui baik bahwa orang berilmu tinggi, kalau ia yang menempurnya, belum tentu ia kalah tetapi juga pasti sulit untuk ia memperoleh kemenangan, lantaran itu, ia terpaksa menahan sabar, ia hendak menanti sampai ia sudah paham Kiu Im Chin Keng, baru ia ingin membuat perhitungan. Maka berkatalah ia, baiklah, siapa suruh nasibmu bagus hingga kau menang bertaruh kemudian ia berpaling kepada Wanyen Lieh, untuk meneruskan berkata, Ong, ya, tolong menurunkan sebuah perahu untuk mengantarkan ini empat orang mendarat. Wanyen Lieh tidak lantas meluluskan permintaan itu, di dalam hatinya ia berpikir, gampang untuk mengantarkan mereka ke darat, hanya rahasia kita yang hendak pergi ke selatan ini, tidak dapat itu diketahui mereka. Sementara itu Leng Tai Siang Jin tidak puas terhadap sikapnya Aoyang Hong. Semenjak tadi ia mengawasi saja tanpa membilang suata apa. Ia pikir, kalau kau sangat lihai, belum tentu kau dapat mengalahkan kita yang terdiri dari banyak orang pandai. Maka, melihat si pangeran bersangsi, ia bertindak maju seraya berkata, jikalau kejadian di atas getek, Aoyang Sian Seng dapat berbuat apa yang ia pikir baik, kami tidak nanti berani banyak mulut. Hanya di sini setelah Sian Seng naik di perahu besar, sudah selayaknya kau mendengar segala kata-katanya Ong Ja. Mendengar itu, hati semua orang menjadi tergerak, semua lantas mengawasi Aoyang Hong. Aoyang Hong memandang Leng Tai Siang Jin dengan sepasang matanya yang tajam, ia melihat ke atas dan ke bawah bergantian. Kemudian ia dongak ke langit. Apakah tuan paderi yang mulia ini hendak mempersulit aku? Si orang tua ia menanya, suaranya tawar. Itulah aku paderi yang rendah tak berani, menyahut Leng Tai. Aku yang tinggal di Tibet, aku hidup menyendiri, sedikit pendengaranku, dari itu barulah ini hari aku mendapat dengar nama Sian Seng yang termashur, maka itu ada apakah sangkutannya di antara kita berdua? Belum lagi paderi ini menutup mulutnya, Aoyang Hong sudah maju satu tindak, selagi tangan kirinya dikibaskan, tangan kanannya sudah menyambar tubuh Leng Tai yang besar kekar itu, hanya dengan sekali mengerahkan tenaganya saja, ia telah membuatnya tubuh orang jungkir balik, kepala di bawah, kaki di atas. Orang semua kaget dan heran. Tidak mereka lihat sambaran si Tok, tahu-tahu tubuh besar dari Leng Tai, dengan jubah merahnya yang bergerombongan, sudah seperti berkibar-kibar di udara. Mereka pikir entah ilmu apa yang digunai si Tok ini. Leng Tai Siang Jin tinggi besar melebihkan lain-lain orang tetapi Aoyang Hong dapat mencekuk batang lehernya dan terus diangkat, itulah hebat. Leng Tai sendiri pun heran. Ketika tubuhnya diputar, kepalanya terpisah dari kira tanah empat kaki. Ia tidak dapat berbuat apa-apa, cuma kedua kakinya menendang udara secara kalang kabutan dan suaranya memperdengarkan kemurkaannya. Tidak kala Leng Tai Siang Jin bertempur sama Ong Chiet di Istana Chaoang, semua orang telah menyaksikan kepandainya itu yang lihai, maka aneh sekarang, dengan gampang saja ia dipermainkan Aoyang. Hang, seperti kedua tangan itu telah patah, sedikitpun kedua tangan itu tidak dapat dipergunakan. Aoyang Hong sendiri masih tetap dongak ke udara, Ia berkata, hari ini adalah yang pertama kali kau mendengar namaku, kau lantas tidak memandang matuk kepada aku si orang tua, benarkah? Leng Tai kaget, heran dan gusar sekali, beberapa kali ia mencoba mengerahkan tenaganya, untuk berontak, saban-saban ia gagal, tak dapat ia meloloskan diri dari cekalan orang. Feng Lian Hou semua tidak berani campur tangan, tahulah mereka Aoyang Hong tengah memperlihatkan pengaruhnya terhadap Leng Tai dan lainnya juga. Kau tidak memandang kepada aku si orang tua, itu masih tidak apa, berkata pula Aoyang Hong, lagu suaranya tetap tawar, sekarang dengan memandang muka Ong ya, tidak ingin aku berpemandangan sama cupatnya seperti kau. Bukankah kau hendak menahan kepada Elo Obo Antong Chiw Looyacu serta Kiu Chiwesin Kayang Looyacu? Apakah yang kau andalkan maja kau berniat berbuat demikian? Elo Obo Antong, kau sambutlah. Tidak kelihatan gerakan tangan dari si tok atau tau-tau tubuh besar dari Leng Tai sudah terlempar. Melayang ke arah kanan. Padri ini merasakan ia telah terlepas dari cekalan, maka ia teruskan menjumpalitkan diri seperti ikan meletik, untuk dapat melempangkan tubuh, untuk dapat berdiri. Justru itu ia merasakan batang lehernya sakit. Ia menjadi kaget sekali, di dalam hatinya ia berseru, celaka ia lantas menggeraki tangan kirinya, untuk menyerang. Tapi tangan kiri itu lantas kesemutan dan kaku, hilang. Tenaganya, hingga ia mesti mengarih turun melonjor di luar keinginannya. Berbareng dengan itu juga tubuhnya sudah terangkat naik kembali seperti tadi. Sebab di luar tahunya, dia sudah dicekuk Ciu Pek Tong, yang bertindak sama seperti Au Yang Hong barusan. Wanya liah menjadi tidak enak hati menyaksikan padri itu dibuat permainan seperti itu. Ia mengerti, jangan kata ada Au Yang Hong, melihat kepandainya Pek Tong saja, semua orang pasti bukan tandingannya, maka itu, lekas ia bertindak. Sudahlah, Ciu Lo O Sian Seng, tak usah kau bergurau pual, katanya. Nanti Sia Wong Ya mengirimkan perahu untuk kamu berempat mendarat. Sebagai mana biasanya, pangeran ini membasakan diri Sia Wong Ya, pangeran yang kecil. Baiklah menyahut Ciu Pek Tong. Kau juga boleh mencoba-coba. Sambutlah. Menelatau Yang Hong. Lo O Bo Antong melemparkan tubuhnya lengtai. Wanya liah mengerti ilmu silat, tetapi itu cuma permainan golok atau tombak dan hanya di atas kuda, tentu sekali ia tidak sanggup menyambuti tubuh si padri. Kalau ia paksa menyambuti juga, ia bisa tertubruk roboh, terluka atau mati. Hal ini diketahui si Tong Tian, maka orang shisi ini sudah lantas berlompat maju dengan gerakannya menggeser tindakan, menukar wujud, dengan lantas ia berada di depannya si pangeran. Ia mengerti, kalau ia menyambuti dengan tangan seperti biasa, mungkin si padri mendapat luka, maka ingin ia berbuat seperti Au Yang Hong atau Ciu Pek Tong selagi memikir. Begini, ia tidak mengukur tenaga kepandayan sendiri. Bukankah ia telah menyaksikannya si Tong dan Lo O Bo Antong seperti tidak menggunakan tenaga sama sekali? Maka ia ulur tangan kanannya, untuk menyambar batang lehernya lengtai. Ia berhasil, hanya ketika ia dapat memegang batang leher orang, ia kaget dengan mendadak. Ia merasakan hawa yang panas pada tangannya itu. Itulah suatu tangkisan yang dasyat. Ia insyaf, kalau ia melawan, maka tangannya itu bisa patah karenanya. Maka dalam kagetnya itu, ia menarik tangan kanannya itu sambil tangan kiri ia menyerang, untuk menolak tubuh si padri. Lengtai telah diputar balik Au Yang Hong dan dilemparkannya, lalu ia merasakan pengelaman serupa dari Ciu Pek Tong, ia menjadi bermata kabur dan berkepala pusing, darahnya mengalir dan menjadi panas, pada itu ditambah kemendongkolannya dan kemurkaannya. Ia masih dapat mendengar seruannya Ciu Pek Tong, lantas ia menduga, orang yang bakal menyambutinya tentulah musuh adanya, maka itu selagi tubuhnya melayang, ia mengerahkan tenaganya, begitu si Tong Tian memegang batang lehernya, ia membarengi menyerang dengan pukulannya Tai Chuyin. Di dalam halnya tenaga, Lengtai Xiang Jin dan si Tong Tian berimbang. Si Tong Tian berdiri jejak, ia sudah siap sedia, sebenarnya ia lebih unggul. Tapi juga Lengtai telah mengerahkan tenaganya, ia dalam gusar dan mendongkol, tenaganya jadi bertambah besar berlipat ganda. Maka itu sebagai kesudahannya, si Tong Tian kena terpukul mundur tiga tindak dan terus jatuh berguling. Berbareng dengan itu, Lengtai sendiri pun tidak luput. Karena dihajar tangan kiri si Tong Tian, tubuhnya roboh melintang di atas perahu. Hanya paderi itu cuma jatuh sebentar, begitu mengenakan lantai, ia dapat melompat bangun pula. Begitu lekas ia dapat berdiri, Lengtai dapat mengetahui orang yang menyambuti dan menyerang padanya adalah si Tong Tian. Ia tidak ketahui maksud orang, menjadi gusar, di dalam hatinya, ia kata, celaka betul, kau juga hendak mempermainkan aku terus ya maju, berniat menghajar Tong Tian. Feng Lianhou mengerti paderi itu salah terka, lekas-lekas ya maju menghalang seraya ia berkata nyaring, Tai Su, jangan gusar, jangan salah mengerti. Sebenarnya si To'ako bermaksud baik. Sementara itu perahu kecil telah dikasih turun. Chiu Pek Tong memegang tongkat di dalam mulut ikan, ia mengangkat dan mengibat. Atas itu, tubuh ikan yang besar itu terangkat dan terlempar, tercebur di laut. Dengan kibasannya itu, Pek Tong membuatnya tongkat patah. Kapan ikan hiu itu merasakan mulutnya tidak tergalang pula, pasti ia girang bukan main dan terus selulup untuk berenang pergi. Oe Ye Yong tertawa. Engkoceng, ia berkata, lain kali marilah bersama Chiu To'ako kita menaiki masing-masing seekor ikan untuk berlomba main cepat-cepatan. Bagus berseru lomba antong sambil ia bertepuk tangan sebelumnya Kwe E Cheng sempat memberi penyahutan. Sampai di situ, berempat mereka turun ke perahu kecil. Wanyan lieh pintar sekali. Melihat lihainya Aoyang. Hang, ia lantas ingat berapa besar fadahnya kalau orang ini suka membantu ia mencari surat wasiatnya Gak Kaui. Maka itu ia lantas cekal tangannya Leng Tai Siang Jin untuk ditarik hingga di depan orang Kosen itu. Kita sama-sama sahabat satu dengan lain, aku minta Sian Seng jangan buta kecil hati, ia berkata, untuk mengakurkan. Aku harap Siang Jin juga tidak memandang secara sungguh-sungguh. Aku minta, dengan memandang kepadaku, sukalah urusan dipandang sebagai Goyon saja. Aoyang Hang tertawa, ia mengulurkan tangannya. Leng Tai Siang Jin masih belum puas, pikirnya. Tak lebih tak kurang kau menggunai ilmu silat menangkap Kim Nahoat. Kau juga menyerang secara tiba-tiba. Ilmu silat Kutai In Chiu, yang telah aku pahamkan beberapa puluh tahun ini, mustahilkah ilmu itu tak dapat melawanmu? Karena ini ia angsurkan tangannya dengan tenaganya telah dikerahkan, ia memenceknya dengan keras. Justru itu, mendadak ia merasakan seperti memegang baja yang terbakar marang, panas dan sakitnya bukan buatan, dengan kebuakan ia melepaskan cekalannya untuk menarik pulang tangannya itu. Aoyang Hang mengerti maksud orang, ia tidak sudi berbuat keterlaluan, maka itu ia mengganda bersenyum saja. Leng Tai lantas melihat tangannya, ia tidak dapatkan tanda atau bekas apa-apa, sedang barusan ia merasakan seperti terbakar. Ia menjadi heran sekali, hingga ia menduga, mestinya orang ini mengenal ilmu gaib. Aoyang Hang melihat Neo Chuong masih rebah di lantai tanpa bergeming, ia bertindak mendekati. Ia dapat menduga, ketika orang didesak Kwee Cheng hingga kecebur, dia disambuti Chiu Pek Tong sambil ditotok, maka itu setelah melihat sebentar, ia pun menotok jalan darah orang. Hanya melihat saja, Sam Sian Lao Koi sadar akan dirinya. Wanyenliah girang bukan main. Ia lantas perintah orangnya segera menyajikan barang hidangan, untuk menjamu itu paman dan keponakannya. Karena dengan sendirinya Aoyang Hang dipandang sebagai kepala rombangan orang kosan itu. Sambil menjamu, Wanyenliah menuturkan kepada Aoyang Hang tentang niatnya mencuri surat wasiat Gak Khoi di Kota Liman dan ia minta supaya si Tok suka memberikan bantuannya. Aoyang Hang memang pernah dengar hal itu dari keponakannya, diminta demikian hatinya tergerak. Ia lantas mendapat suatu pikiran lain. Pikirnya, Aku Aoyang Hang, kamu kira aku orang macam apa? Mana dapat aku diperintah Allahmu? Aku tahu Gak Khoi itu tidak saja pandai mengatur tentara tetapi juga lihai ilmu silatnya, maka di dalam surat wasiat itu, kecuali ilmu perang, mungkin ada catatan tentang ilmu silat. Baiklah, aku terima permintaan ini, untuk aku melihat dulu surat wasiat itu. Mustahil aku si mahluk tua yang berbisa tidak dapat mengangkangi surat itu. Maka itu ia lantas menyambut baik permintaannya Wan Yen Liyah. Dua orang itu ada masing-masing pikirannya sendiri. Wan Yen Liyah membutuhkan surat wasiat Gak Khoi, supaya ia dapat mengatur tentaranya, untuk mencapai, maksud gerakannya. Tidak pernah ia memikir bahwa lain orang pun sama mengarahnya, bahkan lain orang itu lebih cerdik daripadanya. Nio Chuong membantu mengembirakan perjamuan itu. Cuma Aoyang Kong Chu yang tidak dapat memuaskan diri. Ia minum sedikit arak, ia bersantap, habis itu ia mendahului masuk ke dalam perahu untuk beristirahat, karena ia lagi menderita luka di kakinya. Orang masih sedang berjamu tak kalah mendadak saja. Aoyang Hang menunda cawan araknya serta wajahnya berubah. Melihat perubahan itu, semua orang terkejut. Mereka tidak tahu, di dalam hal apa mereka berbuat salah kepada ini orang lihai. Wanyan liaih baru mau minta keterangan, atau Aoyang Hang telah berkata, dengar. Orang lantas pada memasang kupinya. Mereka tidak mendengar suara apa juga, kecuali desiran angin laut dan damparannya gelombang. Maka mereka menjadi heran, semua meter lantas diarahkan kepada orang si Ooyang itu. Aoyang Hang masih terus memasang kupingnya, sampai sesaat kemudian ia berkata, kamu sudah mendengar atau belum? Itulah suara seruling. Sekarang benar-benar orang mendengar suara seruling itu, walaupun masih samar-samar, sebab suara itu terganggu angin dan ombak laut. Coba mereka tidak diberikan keterangan oleh Aoyang Hang, masih mereka belum mendengarnya. Aoyang Hang berbangkit, ia pergi ke kepala perahu. Di sana ia lantas berdungko, dari mulutnya terdengar suara kowak-kowak yang dalam. Maka ia benar-benar. Sangat mirip dengan seekor kodok besar. Menyaksikan itu, semua orang heran berbareng merasa lucu, walaupun demikian tidak seorang juga yang berani tertawa. Orang terus mendengarinya. Tidak lama, mereka lantas mendengar nyata suara seruling dan suara seperti kodok itu, bahkan mereka dapat mengetahui juga, seruling dan suara kodok itu saling sahutan, merupakan sebuah lagu. Mereka masih mendengari terus, atau sekarang mereka merasakan hati mereka menjedai tidak tentram, seperti terombang ambing dalam kebimbangannya. Leng Tai Xiang Jin mencoba menentramkan dirinya. Ia kata dalam hatinya, benar-benar inilah ilmu sesat. Entah ia hendak memainkan lelakon apa. Aku mesti berhati-hati. Anak-anak buah perahu bersama Wan Yen Lih adalah orang yang paling dulu tidak sanggup mempertahankan diri dari tenaga menarik dari seruling dan suara seperti kodok itu. Mereka sudah lantas berjingkrakan. Menampak demikian, tiba-tiba saja Aoyang Hang menghentikan suaranya yang aneh itu, sebagai gantinya, ia berseru keras sekali. Serentak dengan itu, nerhenti juga suara seruling tadi. Ia lantas saja memandang jauh ke laut. Sekarang semua orang berani menghampirkan, mereka turut mengawasi ke arah yang dipandang itu, hanya hati mereka kebat-kebit, khawatir nanti menyaksikan pula sesuatu yang mukjizat. Mereka berdiri di belakang sitok beberapa kaki, untuk bersiap sedia kalau-kalau ada bahaya. Belum terlalu lama, di kejauhan terlihat tiga lembar. Layar hijau. Itulah layar dari sebuah perahu enteng, yang lajunya sangat pesat, yang lagi mendatangi ke arah perahu besar mereka. Semua orang menjadi haran. Mungkinkah suara seruling itu datangnya dari dalam perahu ini? Mereka menduga-duga, terpisahnya kita begini jauh, bisakah suara itu terdengar sampai di sini? Aoyanghang sendiri sudah lantas menitahkan anak buah perahu memutar haluan kendaraan air itu, untuk menampaki perahu enteng itu. Maka lekas juga kedua perahu mulai datang dekat satu dengan lain. Di kepala perahu enteng itu berdiri seorang yang memakai jubah panjang warna hijau, di tangannya benar-benar dia mencekal sebatang seruling kuningan. Ia pun sudah lantas mengasih dengar suaranya yang tinggi muluk, Saudara Hong, adakah kau melihat anak perempuanku? Putrimu itu sangat tembrang, mana berani aku men gila terhadapnya? Si Tok menjawab. Kedua perahu terpisah hanya lagi beberapa tembok, tak terlihat bergeraknya orang dengan jubah hijau itu, hanya terlihat berkelebatan satu bayangan, tahu-tahu dia sudah berada di perahu besar. Menyaksikan orang demikian lihai, kumat sifatnya wanyen liah akan mengambil hati orang. Ia lantas menyambut. Katanya, Sian Seng, bolehkah aku mendapat ketahui si mu? Sungguh beruntung yang aku dapat bertemu dengan Sian Seng. Hebat pangeran ini, sebagai seorang bangsawan ia, telah berlaku demikian merendah terhadap seseorang yang tidak dikenal. Akan tetapi orang itu, apabila ia melihat dandan mentereng orang Kim ini, dia cuma melirik, lantas dia tidak memperdulikannya lagi. Aoyang Hang melihat tongnya-nya tidak mendapat muka, ia lantas berkata, Saudara Yok, Mari aku perkenalkan. Chuan ini adalah Chau Wang, putra ke-enam raja dari negara Kim. Lalu ia berpaling kepada wanyen liah, akan meneruskan, inilah Tocu Oe Ye Yok Su dari pulau Toho Atu, yang ilmu silatnya nomor satu di kolong langit ini, yang tak ada tandingannya. Mendengar itu, Feng Lian Hou semua mencelat mundur. Memang mereka telah mengetahui ayahnya Oe Ye Yong adalah orang yang luar biasa, dari itu mereka menjadi juri sendirinya. Semua berdiam terus. Semenjak putrinya minggat, Oe Ye Yok Su telah menduga tentulah Kwe E Cheng yang disusul. Mulanya ia gusar sekali, ia tidak memperdulikannya, akan tetapi lewat beberapa hari, hatinya menjadi berkhawatir juga. Ia khawatir putrinya itu nanti bertemu sama Kwe E Cheng di perahu hiasnya itu. Kalau benar, Oe Ye Yong pasti terancam bahaya besar. Maka di akhirnya ia melayarkan perahu, ia menuju ke tengah laut untuk mencari. Bagaimana sulit untuk mencari perahu hiasnya itu? Suadah beberapa hari ia berada di tengah laut, belum juga ia menemukannya. Maka itu hari ia meniup serulingnya dengan mengharap-harap putrinya nanti mendengarnya. Di luar dugaannya, Aoyang Hang yang menyambutinya dan keduanya jadi bertemu pula. Oe Ye Yok Su tidak mengenal Feng Lian Hou. Sekalian, mendengar orang di depannya itu satu pangeran bangsa Kim, ia semakin tidak menggubrisnya. Melirik lebih jauh pun ia tidak sudi lagi. Hanya, dengan mengangkat tangan terhadap si Tok, untuk memberi hormatnya, ia berkata, Aku hendak lekas-lekas menyusul anakku, maaf tidak dapat aku menemani lebih lama pula. Lalu ia memutar tubuhnya untuk bertindak pergi. Leng Tai Siang Jin baru saja dipermainkan Oe Yang Hang dan Ciu Pek Tong, ia merasakan perutnya panas sekali, dadanya mau meledak, sekarang ia menghadapi pula seorang yang sangat jumawa, bahkan Aoyang Hang memperkenalkan si pangeran secara demkian merendah kepada orang itu, ia jadi berpikir, mustahilkah di kolong langit ini ada demikian banyak orang kosan. Mungkinkah orang-orang ini cuma mengerti ilmu gap atau ilmu sesat, cuma untuk menggertak orang saja. Baiklah aku coba-coba padanya, untuk mengakalinya, maka lantaslah ia berkata kepada Oe Ye Ye Tok Su, apakah yang kau cari itu satu bocah perempuan umur 5 atau 16 tahun. Oe Ye Ye Tok Su menghentikan tindakannya, wajahnya nampak gembira. Benar sahutnya. Adakah Tai Su dapat melihat dia? Leng Tai Siang Jin menjawab, tetapi dengan suara dingin, melihat aku ada melihat, Cuma aku melihat yang sudah mati, bukannya yang masih hidup Mendengar itu, Oaye Yoksu terkejut Apakah Taisu bilang tanyanya lekas, suaranya pun menggetar Pada tiga hari yang lalu, aku pernah melihat mayatnya satu bocah perempuan ngambang di laut Berkata pula si paderi dari Tibet itu Dia mengenakan baju putih dan rambutnya memakai gelang emas, Romania cukup cantik Paderi ini melukiskan pakaian dan romannya Oaye Yoksu Hebat Oaye Yoksu merasakan gempuran pada hatinya, tubuhnya sampai terhuyung, mukanya menjadi pucat pias Benarkah itu, Taisu tanyanya pula selang sesaat Semua orang mendengar pembicaraannya kedua orang itu Mereka tahu lengtais yang jin tengah mendustakan orang Maka itu dengan sendirinya hati mereka kebat-kebit Mereka melihat tegas kedukaannya Oaye Yoksu tetapi terus mereka membungkam Masih lengtais yang jin menambahkan keterangannya pula Katanya, di samping mayat bocah perempuan itu ada mengambang tiga mayat lainnya Yang satu mayat anak muda, yang lain lagi satu pengemis tua Yang lainnya lagi satu tua bangka yang rambut dan kumisnya sudah hubanan Ia menyebutnya Kwee Seng, Ang Chitkong dan Chiu Peketong Sampai di situ, Oaye Yoksu tak bersangsi lagi Maka ia lirik Aoyangong Kau kenal anakku, mengapa kau tidak hendak memberitahukannya siang-siang pikirnya Aoyanghang dapat melihat sinar matanya Oaye Yoksu Ia pun mengetahui baik kedukaan orang, maka itu ia berkhawatir untuk banyak orang itu Kalau tongsia turun tangan, ia boleh tak usah mengkhawatirkan dirinya sendiri Tetapi yang lainnya, mana mereka sanggup melawan? Maka hebat permainannya lengtais yang jin ini Tetapi sebagai seorang licin, ia lantas mendapatkan daya untuk meredakan suasana Maka lekas-lekas ia berkata, Saudara Yok, aku baru saja naik ini perahu Sedang dengan semua tuan-tuan ini, inilah pertemuan kita yang pertama kali Mayat yang dilihat Aisu itu belum tentu ada mayat putrimu Ia menghela nafas, ia menambahkan, putrimu itu cantik sekali Kalau benar dia berumur pendek, sungguh sayang Aoyanghang hendak membersihkan diri dari kedua belah pihak Tetapi di kupingnya Oaye Yoksu, perkataannya itu terdengarnya lain Tapi tongsia ini bertabiat paling gemar menggumbar hawa amarahnya terhadap lain orang Kalau tidak, ketika dulu hari Hea Hang Siang Set mencuri kitabnya Tidak nanti dia agusari Liu Xeng Hang dan lainnya yang tidak bersalah dosa Yang dia bikin bercacat kemudian diusirnya Demikian kali ini, ia merasakan tubuhnya menjadi panas dingin Mendengar hal kematian putrinya yang ia sangat sayangi itu Ia berduka hebat sama seperti ketika ia kematian istrinya yang ia sangat cintai Kedua tangannya bergemetaran keras, mukanya pucat dan merah bergantian Semua orang, dengan mulut membungkam, mengawasi saja Maka itu, sesaat itu, perahu besar itu menjadi sangat sunyi-senyap Cuma suara angin dan gelombang saja yang terdengar Tiba-tiba Oaye Yoksu mengasih dengar suara tertawanya yang panjang Bagaikan menggeramnya naga seperti tak putusnya Suara itu mengejutkan semua orang Oaye Yoksu tertawa hingga berlenggak Tertawanya itu makin lama makin nyaring Pada nada suara itu bagaikan ada sifatnya yang dingin Hingga orang menjadi semakin heran Lalu di lain saat, tertawa itu berubah menjadi tangisan Tangisannya mengerung-gerung, sedihnya bukan kepalang Di antara banyak orang itu, cuma Ao Yang Hang yang kenal agak lagunya Tong Xia Yang suka bernyanyi dan menangis tak ketentuan Dari itu ia menjadi tidak terlalu heran Hanya, ketika ia mendengar tangisan jadi demikian sedih Ia berpikir juga, secara begini, Oaye Laosia menangis Dia pasti akan terluka tubuhnya Di zaman dulu Guan Si kematian ibunya, ia menangis hingga memuntahkan darah segantang lebih Kemungkinan ini bisa terjadi dengan si sesat dari timur ini Sayang Tia Chengku tenggelam bersama perahu yang karam Kalau tidak, bolehlah aku menabuhnya untuk meramaikan tangisannya ini Lebih jauh Ao Yang Hang berpikir, Oaye Laosia bertabiat luar biasa sekali Sekali di Agusar, dia sukar diurusnya Kalau dia sampai menghadapi sesuatu maka lain kali Dalam pertemuan kedua di Hoasan Aku jadi kekurangan seorang lawan yang tangguh Ah sayang, sayang Habis menangis, Oaye Yoksu mengangkat serulingnya Dengan itu ia mengetuk pinggiran perahu Setelah mana ia bernyanyi Dengan firmannya Tuhan Mengapakah dibikinnya dia umurnya demikian pendekat? Atau orang ubanan sampai akhir usianya Atau orang bercelaka karena melahirkan anak? Kenapa belum lagi kedua kaan lama lenyap Atau sekarang datang bersusun yang baru? Kenapa baru? Pagi lantas datang seng sore Atau fajar berembun lantas melenyap pula? Yang lenyap itu tak terkejar Atau sekarang mendadak orang hilang akal budinya? Langit demikian tinggi tak ujung pangkalnya Kepada siapa aku mesti mengadukan penasaranku ini Hanya terdengar suara tok Maka serulingnya tongsia terpatah dua Lalu tanpa berpaling lagi Oaye Yoksu bertindak ke kepala perahu Leng tai siang jin bertindak maju Dengan kedua tangannya ia menghalang Kau menangis dan tertawa Katanya dengan dingin Kenapa kau mengacau secara edan begini? Wanyen lieh terperanjat Siang jin hangan Katanya atau ia tidak dapat meneruskannya Belum sempat pangeran ini mengucap habis cegahannya itu Tangannya Oaye Yoksu sudah berkelebat ke belakang lehernya Si paderi dari Tibet itu Hanya dengan satu kali gerakan tangan Tubuh orang yang besar itu telah terangakat lalu terputar Hingga leng tai siang jin menjadi berkepala di bawah Berkaki di atas dan tempo tubuhnya dilemparkan Tidak ampun lagi kepalanya yang besar melesak masuk ke lantai perahu sampai dipundak Habis itu Oaye Yoksu bernyanyi Langit kekal, bumi abadi Berapakah lamanya manusia hidup? Yang sudah, yang mendatang Semuanya tak terasa Semua itu ada batas temponya Lalu tubuhnya berkelebat Maka tibalah ia kembali di perahunya sendiri Perahu itu lantas berlayar pergi Semua orang tercengang Hanya bentaran Lantas mereka bergerak hendak menolongi leng tai siang jin yang entah hidup entah mati Akan tetapi belum lagi mereka keburu bertindak Mendadak Mereka mendengar suara berisik dari bergeraknya lantai perahu Lalu muncullah satu anak muda yang bibirnya merah dan giginya putih Yang romannya tampan Dan dialah Yokeng, putranya Wanyelieh Semenjak dia bentrok sama Bokli Amcu Yokeng cuma ingat saja katakannya Wanyelieh Yang ayah, bahwa kebahagiannya tak ada batasnya Di Hawaii Utara ia lantas berhubungan sama pembesar-pembesar Kim Maka kemudina ia dapat mencari ayahnya itu Hingga bersama-sama mereka berangkat ke selatan Ia melihat Kwe E Cheng dan O E Ye Yong Ia lantas menyembunyikan diri Tak berani ia keluar Dari dalam perahu ia hanya mengintai saja Maka segala kejadian ke atas perahu Semuanya ia dapat melihatnya dengan tegas dan nyata Sampai telah berlalunya O E Ye Yong Su Baru ia merasa dirinya aman Dari itu ia lantas munculkan diri Hebat Leng Tai Siang Jin merasakan hajaran itu Tetapi dasar ia tangguh Dia tidak terluka Cuma kepalanya pusing Begitu ia lekas dapat menetapkan hati Dengan kedua tangannya ia menekan lantai perahu Maka di lain saat tubuhnya sudah mencelat bangun Di lantai itu tertampaklah suatu liang besar dan bundar Orang heran dan kagum Di akhirnya mereka merasa lucu Tetapi tak seorang juga yang berani mengasih dengar suara tertawanya Karena menahankan hati Mereka menjadi pada menyeringai Anak, mari menemui Aoyang Sian Seng Wan Yen Lih kata kepada putranya Dengan begitu ia pun memecahkan ketegangan Yo Kang sendiri sudah lantas menjura kepada Aoyang Hong Ia berlutut dan mengangguk empat kali Itulah satu kehormatan besar Sedang ia adalah seorang pangeran Maka orang semua menjadi haran Selama di dalam istana Yo Kang sudah sangat mengagumi Leng Tai Sian Jin Tetapi sekarang ia telah menyaksikan lihainya Aoyang Hong Ciu Pek Tong dan Oaye Yok Su Kekagumannya pindah kepada ketiga orang itu Bukankah Leng Tai Sian Jin telah dapat dicekuk Dan dilempar pergi datang bagaikan dia ada satu bocah cilik Bukankah itu menandakan suatu kepandayan yang luar biasa Bukankah ini serupa dengan artinya kata-kata Di luar langit ada langit lainnya Di atas orang ada orang lainnya Dia sudah lantas ingat peristiwa di Kue Inchun Di Tai Ong waktu ia kena dipekuk Selama ketakutannya di rumah abu keluarga Lau ketika ia menghadapi Kue Echeng dan Oaye Yong Semua itu disebabkan ilmu silatnya yang tiadik berarti Sekarang di depannya ada seorang yang berilmu tinggi Jikalau ia tidak mengangkatnya orang menjadi burunya Pasti sudah ia membuat hilang satu ketika paling baik Maka itu, dengan kecerdikannya itu Ia telah menjalankan itu kehormatan besar Kemudian ia menoleh kepada Wanyen Lieh sambil berkata Ayah, anak ingin mengangkat Sian Seng ini menjadi guruku Wanyen Lieh senang dengan kelakukan anaknya itu Maka ia pun menjura kepada si Tok Seraya berkata Putraku ini gemar ilmu silat Hanya ia belum bertemu guru yang pandai Jikalau Sian Seng tidak mensiasiakannya dan sudi memberi kadia pelajaran Sia Wong ayah dan anak sangat berterima kasih untuk budimu yang sangat besar Di matanya lain orang, hebat untuk menjadi guru dari Seorang pangeran, untuk memintanya pun sulit Tetapi Aoyang Hang berpikir lain Ia membalas hormat Seraya berkata Di dalam partai ku ada suatu aturan yang dihormati Yaitu ilmu silat kami hanya diwariskan kepada satu turunan Tidak kepada lain orang Sekarang ini kebisaanku telah diturunkan kepada keponakanku Karenanya aku tidak dapat menerima lain murid lagi Mengenai ini aku mohon Ong Yasudi memaafkannya Mendengar ini Wanyen Lieh menyesal Tetapi ia tidak memaksa Maka itu ia lantas memerintah orangnya Segera menyediakan barang santapan Guna menjamu ini orang berilmu Yow Kang pun berputus asa Kemudian Aoyang Hang berkata sambil tertawa Pangeran mudah hendak mengambil aku sebagai guru Inilah tidak berani aku menerimanya Tetapi untuk memberikan dia beberapa petunjuk Itulah tidak sukar Hal ini baiklah diurus perlahan-lahan belakangan Biarnya ia putus asa Mendengar janji Aoyang Hang itu Lega juga hatinya Yow Kang Ia ketahui baik kegagahannya Aoyang Kong Chu Bahkan orang banyak gundiknya Kalau ia mendapat petunjuk dari si Tok Mesti ia mendapat kemajuan pesat Mungkin ia tidak selihai Aoyang Kong Chu Toh sedikitnya ia bisa menjegoi juga Sembari berjamu Pembicaraan berpokok kepada kemujawaan Ooye Yow Su Orang anggap pantaslah ia dipermainkan Leng Tao Xiong Jin Su Heng Dia menangis dan tertawa Dia pun bernyanyi Kenapa Hau Tong Hai menanya kakak seperguruannya Si Tong Tian tidak tahu bagaimana harus menjawab Maka ia menyahuti secara sembarangan saja Siapa kesudian memperdulikan segala perbuatannya yang aidan itu? Yang ia nyanyikan itu ialah syair karangannya Cho Chu Kian di jaman Semkok Yo Kang memberitahu Cho Chu Kian itu kematian anak perempuannya Dia membuat dua ruas syairnya itu Dengan itu dia mengatakan Ada orang hidup sampai tua sekali Ada yang berumur sangat pendek Mati muda-muda Maka ia bertanya mengapa Tian demikian tidak adil Maka ia menyesal Langit tinggi tidak ada tangganya Hingga tak dapat ia naik untuk mengajukan pengaduannya Akhirnya ia memilang bahwa dia sangat berduka Bahwa tak lama lagi waktunya dia menyusul putrinya itu Si Tong Ya benar-benar terpelajar Orang banyak memuji si pangeran Kita orang-orang kasar Mana kita ketahui itu? Wanya liah girang mendengar kepintaran putranya itu Suara serulingnya itu membuat hatiku tidak tentram Apakah sebabnya itu? Ia tanya Itulah disebabkan semacam tenaga dalam yang mahir sekali Menyahut Neo Chu Wong Aoyang Sian Seng telah perdengarkan suaranya di kepala perahu Itulah jawaban timpalan untuknya Yang satu memanggil Yang lain bertahan Benarkah begitu? Aoyang Sian Seng? Aoyang Hang tersenyum Dan mengangguk Lagi sekali orang memberi pujian Sekarang kepada si Tok Yo Kang sendiri sementara itu telah berpikir Jikalau dihitung-hitung Oaye Yoksu adalah kakek guruku Hanya disebabkan gue suhu telah bersalah terhadapnya Dan ada urusan anaknya yang mencurigai aku Jikalau lain hari aku bertemu pula dengannya Itulah berbahaya untukku Selama diku yein chung Aku menduga dia tidak ada lawannya Siapanya nah sekarang ada Aoyang Sian Seng ini yang seimbang dengannya Ah, sayang Aoyang Sian Seng tidak dapat menerima murid Tanda petik Selagi pangeran ini berpikir dan yang lainnya berpesta Oaye Yoksu berlayar sendiri dengan tidak karuan rasa Ia berduka dan mendongkol Ia penasaran sekali Ada kalanya ia mengutuk langit dan bumi Di lain saat ia mencaci segala hantu atau iblis Ia mengatakan Tian tidak adil Kemudian ia perintahkan anak buahnya mengarahkan perahunya ke pinggiran di mana ia mendarat Lebih dulu daripada itu Dalam kalatnya Ia telah bunuh anak-anak buahnya itu Sambil berdongak Ia berteriak-teriak Siapakah yang membinasakan anakku Yongjie? Siapakah membinasakan anakku Yongjie? Ah, itu bocah Shikawa Tidak salah, mestilah dia Jikalau tidak karena dia Kira bagaimana Yongjie pergi ke perahunya itu? Hanya sayang bocah itu menemani Yongjie terbinasa Sekarang kepada siapa aku mesti melampiaskan hatiku Berpikir sampai di situ tongsia mendadak ingat ke enam gurunya Kwee Cheng Kang Lam Liu Koai adalah biang dari kebinasaannya anakku Yongjie Ia memikir Jikalau mereka tidak mengajari silat kepada bocah Shikwee itu Mana dia Dapat berkenalan dengan Yongjie Jikalau aku tidak kutungkan tangan dan kaki dari setiap mereka itu Tidak dapat penasaranku ini dilampiaskan Ia lantas pergi ke kota untuk bersantap Sembari dia pikirkan jalannya untuk mencari Kang Lam Liu Koai Ilmu mereka tidak tinggi tetapi nama mereka besar Katanya di dalam hatinya Mungkin mereka ada punya apa-apa yang melebihkan kebanyakan orang Mungkin mereka banyak akal muslihatnya Jikalau aku datangi mereka secara berterang pasti tidak dapat aku mencarinya Maka itu baiklah aku tunggu sampai malam gelap petang Aku menyerbu ke rumahnya Aku bunuh mereka berikut semua anggota keluarganya Tua dan muda Panas hatinya tongsia Maka sehabisnya bersantap Dengan tindakan lebar ia menuju ke utara Ke Kihin Tanda bintang Angcit Kong bersama Ciu Pek Tong Kui E. Cheng dan O. E. Yeong berempat Dengan perahu kecilnya Berlayar ke daratan Kui E. Cheng duduk di belakang memegang kemudi O. E. Yeong bicara tak habisnya menanyakan Ciu Pek Tong perihal pesiarnya di laut dengan ikan hiu Agaknya ia sangat mengaguminya Pek Tong pun gembira Hingga di saat itu ia ingin menangkap pula ikan hiu untuk pesiar bersama si Nona Kui E. Cheng sementara itu mengawasi gurunya Air muka siapa beda daripada biasanya Suhu, bagaimana kau merasa sekarang ia bertanya Cit Kong tidak menjawab Hanya napasnya memburu dan keras suaranya Dia telah tertotok dengan ilmu Toto Tau Kutahiat Hoat dari Aoyang Hong Walaupun dia sudah ditotok bebas Dia telah terluka dalam Ciu Pek Tong sedang gembiranya Ia tidak memperhatikan orang lagi menghadapi bahaya maut O. E. Yeong tapinya mengetahui keadaan gurunya itu Berulang kali ia mengedipi matu dan memberi tanda dengan tangannya Agar si orang tua berandalan itu tak menerbitkan suara ribut yang mengganggu pake Eh tapi si orang tua itu tetap saja ngoceh O. E. Yeong mengerutkan alis Kau hendak menangkap ikan hiu Tapi kau tidak punya umpannya Buat apa kau omong saja Kata si Nona akhirnya Elo obo antong tua tetapi seperti tak menghargai dirinya Ditegur orang muda Ia tidak mengambil peduli Ada akalnya katanya selang sesaat Saudara kue E. E. Mari Aku nanti tarik tanganmu Kau rendam separuh tubuhmu di dalam air Kue E. Cheng sangat menghormati kakak angkat itu Walaupun ia tidak ketahui maksud orang Hendak ia menurut Tidak demikian dengan O. E. Yeong Engkoceng Janganlah deni dia si Nona mencegah Dia hendak pakai tubuhmu seperti umpan guna memancing ikan hiu Nona ini dapat menerka maksud orang Benar pek tong bersorak Begitu lekas ikan hiu itu datang Aku nanti sambar dia dan mengangkatnya ke atas Kau boleh percaya Tidak nanti dia dapat melukakan kau Tapi perahu kita ini kecil Heranlah kalau perahu tak karam berkata O. E. Yeong Karam itu terlebih baik lagi berkata Elo obo antong Kita boleh sekalian turun ke laut untuk pelesiran Habis bagaimana dengan guru kami menanyasi Nona Apakah kau tidak menghendaki dia hidup terus? Pek tong menggaruk-garuk kepalanya Tak dapat ia menjawab Hanya kemudian ia persalahkan ao yang hang yang melukai pake Jikalau tetapi kau masih ngoceh tidak karuan Kita bertiga nanti tidak sudi bicara pula denganmu Mengancam O. E. Yeong Yang agaknya habis sabar Pek tong mengulur lidahnya Ia tidak berani mementang bacot pula Ia lantas menyambuti pengayuh dari tangannya Kwe E. Cheng untuk mengayuh perahu itu Daratan tak jauh nampaknya Tetapi untuk tiba di tepian Mereka mesti memakan tempo sampai langit mulai gelap Karena itu, terpaksa mereka bermalam di pesisir Besoknya pagi ternyata penyakitnya angcit kong jadi bertambah berat Kwe E. Cheng berduka dan berkhawatir sangat hingga ia menangis Pak K sebaliknya tertawa Walaupun aku hidup lagi seratus tahun, di akhirnya toh aku mesti mati, katanya Anak yang baik, aku hanya mempunyai satu keinginan, maka KMU pergilah untuk mendapatkannya Petong memegat, si mahluk berbisa bangkotan itu, melihat cacong warnya tidaklah senang aku Maka itu, kalau kau mati, kau matilah, kau legakan hatimu, nanti aku balaskan sakit hatimu, akan aku bunuh mampus padanya Angcit kong tertawa pula Membalas sakit hati tanyanya Itulah bukannya keinginanku Sebenarnya aku menghendaki dahar masakan wanyoh gotin kwee dari istana kaisar Tadinya tiga kawan itu menyangka kehendak terakhir itu ada urusan yang sangat besar Tidak taunya urusan gegares, maka legalah hati mereka Itu gampang suhau, O E Ye Yong lantas berkata, dari sini tak terpisah jauh dengan kota Liman Nanti aku pergi ke istana kaisar untuk mencuri beberapa mangkok masakan itu untuk kau dahar sepuasnya Aku juga ingin dahar pek, tong menyelak O E Ye Yong mendelik pada bocah bangkotan itu Tau apa kau tentang makanan lezat atau tidak tegurnya Wanyoh gotin kwee itu, sekalipun di dalam istana tak gampang-gampang dibikinnya Angcit kong mengasih tahu Ketika dulu ah ti aku bersembunyi selama tiga bulan di dapur istana Cuma satu kali pernah aku merasainya Lezatnya masakan itu, kapan aku ingat, membuat aku hendak mengeluarkan ilar Kalau begitu, aku ada punya satu pikiran, pek, tong turut bicara Kita pergi mencuri koki raja, kita suruh dia masak untuk kita Pikirannya elo oboan tong ini tak buruk, O E Ye Yong bilang Bukan main girangnya pek, tong dipujisi nona Sebaliknya angcit kong menggeleng kepala Tak dapat itu dilakukan, katanya pengemis dari utara Barang hidangan itu, segala apanya mesti istimewa Sampai baranya, mangkoknya juga, kalau tidak Rasanya tidak lezat, salah sedikit pun tidak boleh Paling benar kita pergi sendiri ke istana untuk memakannya Tiga orang itu tak takut pergi ke istana Itu memang paling bagus kata mereka bareng Nah, mari kita berangkat sekarang Kue E Cheng lantas menggendong gurunya, buat dibawa ke dalam desa yang berdekatan Di situ mereka minta nasi dan arak, untuk mereka menang sal perut Mereka hendak membayar uang makanan itu ketika mereka mendapat kenyataan kantung mereka kosong Orang yang mempunyai rumah itu ada satu nyonya, dia baik budi, bukan saja ia tidak menghendaki uang makan, bahkan ia mengantarkannya ke kota Cit kong berempat menghanturkan terima kasih, lantas mereka pamitan Ketika melewati sebuah rumah gadai, mendadak pektong gusar dan berseru, ini dia usaha membunuh orang tanpa melihat darah Lantas ia hendak menyerbu untuk merampas uang dari pengadaian itu Buat apa terburu nafsu Oe Ye Yang mencegah Ia loloskan gelang rambutnya, ia masuk ke dalam rumah gadai itu, untuk menggadaikan itu buat 14 sel perak Kemudian mereka mencari hotel di mana mereka beristirahat Sehabis bersantap, Kue E Cheng bertiga tidak melihat Oe Ye Yang ada bersama Berkata pektong kepada adik angkatnya, itu istrimu yang lihai Kalau aku elo obo antong melihat padanya, aku takut sekali Kue E Cheng tersenyum Tidak lama terlihat Oe Ye Yang muncul dari luar dengan wajahnya berseri-seri Kenapa kau takut pada ku tanyanya pada si tua berandalan Pektong mengawasi, ia melihat rambut orang ada gelang emasnya Eh, kenapa kau lantas menebusnya kembali Ia tanya heran Kalau begitu, kita mesti mencari daya untuk membayar ruang sewaan kamar dan makanan kita ini Oe Ye Yang tidak segera menjawab Hanya dari sakunya ia tarik keluar empat kantung uang Untuk apa mesti ditebos katanya tertawa Rumah gadei itu akulah yang usahakan Maka berapa banyak aku menghendaki, berapa banyak aku boleh ambil Pektong kagum bukan main orang dapat pergi dan pulang dengan cepat untuk mengambil balik gelangnya berikut uang Maka ia memberikan pujiannya Katanya, ini nona kecil benar-benar dapat mewariskan kepandayan keluarganya Dia pandai sekali Jikalau aku dibandingkan sama Biao Chiu Xie Seng yang menjadi guru nomor dua dari Engkoceng Kepandayan ku ini sungguh tidak berharga setengah peser juga Kata si nona tertawa Oh, ada orang yang demikian lihai kata Pektong Aku ingin bertemu dengannya Sementara itu terlihat sakitnya Angcit Kong bertambah berat Sedang di kota itu tidak ada tabib terkenal Maka Kwe E. Cheng bertiga menyewa sebuah kereta keledai untuk Pak Kei Dengan itu mereka berangkat menuju ke utara, ke kota Lim An Pada suatu hari tibalah mereka di sungai Ciantong Dari mana mereka pergi keluar kota Lim An Mereka tidak keburu masuk ke dalam kota karena cuaca mulai gelap Burung-burung goak tengah terbang pulang Karena itu mereka memikir mencari rumah penduduk Buat menumpang bermalam Mereka melihat sedikit jauh dari situ ada aliran air yang mengitari tujuh atau delapan rumah Kampung itu bagus, mari kita singgah di sana Oeyeyong mengajak Bagus apa tanya Pektong, matanya mencilak Kau lihat, bukankah pemandangannya indah bagaikan gambar si nona bilang Kalau indah bagaikan gambar, habis bagaimana tanya elo obo antong Si nona heran, hingga ia melengat Jikalau kau bilang jelek, kita jangan singgah di sini, katanya kemudian Tapi kita tidak dapat pergi ke lain tempat Kalau kamu tidak pergi perlu apa aku pergi sendiri berkata si orang tua yang lagi kumat berandalannya Sementara itu mereka sudah tiba di kampung itu Nyata itulah sebuah kampung rudin, sebab di sana sini terlihat tembok-tembok keruntuh Di muka kampung sebelah timur terlihat sebuah warung arak, maka mereka menuju ke sana Di bawah payon ada dua buah meja papan, mejanya tebal debunya Halo pektong lantas memanggil Dari dalam lantas muncul satu nona umur tujuh atau delapan belas tahun Rambutnya awut-awutan tetapi rambut itu ditancap sebatang tusuk konde Dia mementang matanya lebar-lebar mengawasi ketiga orang itu Kasihkan aku nasi dan arak, oeyeyong minta Si nona menjeleng kepalanya Kau tidak punya arak dan nasi, habis untuk apa kau membuka rumah makan menegur pektong Aku tidak tahu, sahut si nona, yang kembali menggoyang kepalanya Ah, kau benar-benar nona tolol kata pektong Si nona tertawa Memang aku si sakau sahut nona itu Sakau berarti nona tolol Mendengar jawaban itu oeyeyong bertiga girang Oeyeyong terus masuk ke dalam terus ke dapur untuk melihat-lihat Ia mendapatkan banyak galagasi Nasi tinggal nasi dingin Di atas pembaringan, tikarnya pun tikar butut Itulah tanda kemelaratan, maka ia terharu Apakah kau bersendirian saja di sini? Ia menanya si nona rumah Sakau mengangguk sambil tersenyum Ibumu oeyeyong tanya pula Sudah mati, sahut si nona Ia mengusap matanya, seperti mau menangis Ayahmu Nona itu menggeleng kepala tanda tak tahu Oeyeyong melihat tangan dan muka orang kotor Seperti sudah beberapa bulan tidak pernah ketemu air Maka di dalam hatinya ia berkata Taruh kata dia masak nasi Tentulah aku tak dapat mendaharnya Tapi ia toh menanya, ada beras? Nona itu mengangguk Kembali ia tersenyum Ia pergi mengeluarkan paso besar Yang isinya separuh Oeyeyong lantas turun tangan sendiri Mencuci beras dan memasaknya Kue Echeng lantas pergi ke kampung sebelah barat Dimana ia membeli dua ekor ikan serta seekor ayam Terus bersama Oeyeyong ia kerjakan itu Tempo nasi dan barang makanan itu matang dan disajikan Seng malam tiba Oeyeyong minta minyak Untuk memasang lampu Tapi Sakou menggeleng kepala Terpaksa Nona Oeyeyong mencari Sebatang cemara Ia sulut itu Ia pergi ke dapur Akan mencari mangkok dan sumpit Ketika ia membuka lemari Ia dapat cium bau busuk Ia menyuluhi Maka terlihatlah tujuh atau delapan Mangkok hijau yang sudah sombeng Di sana sini Di sininya ada belasan bangkece curut Kue Echeng membantui mengambil mangkok Pergi kau cuci bersih sekalian Ambil beberapa batang cabang pohon Untuk dipakai sebagai sumpit Berkata Oeyeyong Si anak muda menurut Ia berlalu dengan mangkok kotornya itu Oeyeyong menjumput mangkok yang terakhir Ketika ia merasakan mangkok itu dingin Seperti es Beda dari mangkok biasa Ia mengangkatnya Tapi mangkok itu diam di tempatnya Seperti terpaku Ia menjadi terlebih heran Ia tidak berani memaksa mengambil Khawatir mangkok itu pecah Ia hanya mencoba lagi Tetapi kembali gagal Mustahil kah karena dibiarkan lama di sini Mangkok ini penuh debu Dan jadi nempel lengket Karenanya ia berpikir Maka itu ia mengawasi terus Sampai ia lihat mangkok itu karatan Sebab mangkok itu ternyata terbuat dari besi Sendirinya nona itu tertawa geli Mangkok emas Mangkok perak Mangkok kemala Semuanya aku pernah lihat Katanya di dalam hati Tetapi belum pernah aku dengar ada mangkok besi Ia mencoba menarik dengan menggunai sedikit tenaga Tetap mangkok itu tak bergeming Ia heran bukan main Mestinya mangkok itu dapat terangkat berikut papannya Maka ia mau menduga papannya itu pun besi Ia lantas menyentil Ia mendengar suara nyaring Benar lah dugaannya Oeyeyong pegang mangkok itu Ia memutar ke kiri Mangkok diam saja Ia mencoba memutar ke kanan Mangkok itu bergerak sedikit Ia memutar terus Tiba-tiba ia mendengar suara keras Sebagian tembok memutar ke kanan Mangkok itu bergerak sedikit Ia memutar terus Tiba-tiba ia mendengar suara keras Sebagian tembok dapur itu terbelah dua Memperlihatkan suatu lubang yang gelap Dari situ lantas menghembus bau busuk Sampai si nona mau muntah Lekas-lekas ia lompat ke samping Kwee Cheng bersama Chiu Pek Tong mendengar suara si nona Mereka lantas datang melihat Jangan-jangan inilah rumah makan gelap Berkata Oeyeyong Yang menjadi curiga Mungkin Sakou berpura-pura tolol Tiba-tiba ia berlompat ke samping Nona tolol itu Yang berada di ruang dapur itu Kedua tangannya diulur Untuk menangkap lengan orang Ruang itu gelap Tetapi Sakou mendengar suara angin Ia menarik tangannya Dengan jurus melepas jubah Menyerahkan kedudukan Setelah bebas Ia membalas menyerang Ke arah pundak orang Oeyeyong menduga orang Mungkin tidak bermaksud jahat Hanya ia tidak menyangka Nona itu demikian Gesit dan serangannya pun ganas Ia menjadi kaget Dengan tangan kiri ia menangkis Terus membangkol Dengan tangan kanan Ia menyerang dua kali beruntun Setelah menyakinkan Iekintoan Kutian Ia menjadi sebat sekali Dan tenaganya bertambah Maka itu Sakou lantas saja Menjerit kesakitan Karena lengannya kena terpukul Meski begitu Ia melawan terus Sungguh Oeyeyong tidak menyangka Di dusun sepi itu ada rumah makan gelap Bahkan pelayan seorang nona jorok itu Bahkan dia cukup gagah Karena dia dapat bertahan Sampai tujuh atau delapan jurus Kue E. Cheng dan Pek Tong Turut menjadi haran Kemudian Pek Tong Dengar suara anginnya Oeyeyong berubah hebat Lanat sia berteriak Eh, nona Oeyey Jangan kau ambil jiwanya Selagi begitu Kue E. Cheng berjaga-jaga Di sisinya angcitkong Ia khawatir ada penghuni jahat lainnya Yang bisa membokong gurunya itu Lagi beberapa jurus Oeyeyong menghajar lengan orang Hingga lengan itu dikasih turun Tak dapat digeraki lagi Kalau mau Ia dapat meminasakan Tetapi ia merasa kasihan Berlutut ia menitah Akan aku beri ampun padamu Aku tidak sudi menjawab nona itu Yang mendadak menyerang pula Dengan tangan kanannya Bahkan jurusnya ada jurus Lokeng Chi yang hoat Ajarannya Oeyeyok Su Oeyeyong kaget dan heran Sambil menangkis Ia menanya Dari mana kau pelajarkan ini jurus Lokeng Chi yang hoat Siapakah gurumu Nona Tolol itu tertawa Aku tidak suka menjawab Habis kau mau apa ia menantang Melihat suara orang tak lagi Seperti orang Tolol Oeyeyong mengulang serangannya Kedua tangannya bergerak Saling susul dua kali Kemudian itu disusul sama serangan Yang kelima Untuk menggertak Sebab berbareng dengan itu Kakinya bekerja Beruk demikian Sakau roboh terguling Ah, kau memakai akal serunya Mari kita bertempur pula Ia terus merayap bangun Oeyeyong tidak sudi memberi ketika Ia menubruk dan menindih Lalu ia merobek baju orang Untuk dipakai mengikat tangannya dia itu Bukankah Lokeng Chi yang hoatku Lebih baik daripada kepunyaanmu Ia bilang Kau menggunai akal Aku tidak terima Nona itu membelar Dan ia mengulanginya perkataannya itu Melihat si Tolol sudah kena dibikin Tidak berdaya Kwee Cheng lari keluar Untuk terus melompat naik ke atas Wuhungan Untuk mengawasi sekelilingnya Ia tidak melihat apa juga Tapi ia turun ke bawah Ia jalan mengitari rumah makan itu Rumah itu mencil sendirian Dan pintunya pun cuma satu Dengan merasa lega Ia masuk pula ke dalam Oe Ye Yong tengah mengancam Sako dengan pisaunya diarahkan ke mata orang Siapa yang mengajari kau ilmu silap demikian tanyanya Lekas bilang Kalau kau tidak suka bicara Aku nanti tika mampus padamu Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!